Ya, jika Anda memurnikan benih kekacauan ini, pada prinsipnya Anda telah membuka pintu itu. Yang tersisa hanyalah mengolah dan berhasil memasuki pintu itu. Anda akan mengambil jalan memutar lebih sedikit dibandingkan orang biasa, dan kultivasi Anda akan jauh lebih lancar dibandingkan orang biasa. Kian Yue menambahkan dari samping, melihat Wang Chen, matanya dipenuhi antisipasi. Seorang kultivator alam bulan mistik memurnikan benih kekacauan. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan di masa lalu. Namun kini, situasi seperti itu benar-benar terjadi. Dia sangat menantikan untuk melihat seberapa jauh Wang Chen akan melangkah. Akankah dia berhasil mengambil langkah itu dan menjadi Dewa Langit? Baiklah, karena sudah muncul, cepat perbaiki. Kian Yue dan aku akan membantumu. Hal ini harus ditangani sesegera mungkin. Jika tidak, segel dan formasi di sini tidak akan mampu menyembunyikan aura benih kekacauan. Terlebih lagi, tanpa perlindungan formasi dayan, kekuatan benih kekacauan akan segera menghilang. King Feng buru-buru mendesak begitu suara Kian Yue turun. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kekacauan sepertinya menunjukkan tanda-tanda akan menyebar. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai menyempurnakannya sekarang. Wang Chen buru-buru menjawab setelah mendengar percakapan keduanya. Saat ini, sedikit kegembiraan muncul di hatinya. Benih kekacauan, Wang Chen bisa membayangkan perubahan seperti apa yang akan dialami setelah dia memurnikan benih ini. Dengan pemikiran ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dengan bantuan King Feng dan Kian Yue, dia duduk bersila dan bersiap untuk memurnikan benih kekacauan. Keterampilan naga kekaisaran sedang berjalan di tubuhnya. Saat ia berlari, kekuatan batin asli Wang Chen menjadi lebih kuat dan kokoh. Setelah 81 sirkulasi, Wang Chen telah mencapai batasnya. Saat ini, dia dalam kondisi terbaiknya. Nak, besiaplah. Kian Yue dan aku akan melepaskan 108 segel dan mengarahkan benih kekacauan ke dalam tubuhmu. King Feng berkata dengan sungguh-sungguh setelah melihat Wang Chen telah menyesuaikan kondisinya. Ya, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Dia siap untuk itu. Ekspresi Wang Chen sangat serius saat dia menatap benih kristal kekacauan. Bangkit. Ketika semuanya sudah siap, King Feng dan Kian Yue bekerja sama untuk membuka segelnya satu per satu. Jimat di tangan mereka dengan cepat dijepit. Gerakan mereka sangat mempesona. Ki spiritual terbang kemana-mana, dan energi meluap. Aura kacau yang mengerikan membubung ke langit, menyebabkan kamar giok mistik sedikit bergetar. Ledakan. Akhirnya, ketika segel terakhir dilepas, energinya melonjat ke langit. Gemuruh. Kamar giok yang mendalam bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh di saat berikutnya. Pergi. Ekspresi Kian Yue dan King Feng sangat serius. Keduanya menggunakan seluruh energinya untuk menyelimuti benih kekacauan dan mengarahkannya ke tubuh Wang Chen. Nak, cepat, telan benih kekacauan primal dan arahkan ke dalam dantianmu. King Feng berteriak keras. Jiwanya bahkan gemetar saat ini, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Energi yang terkandung dalam benih kekacauan begitu besar sehingga jiwa King Feng dan Kian Yue berada di bawah beban dan tekanan yang sangat besar. Pada saat ini, sedikit kecerobohan dapat menyebabkan jiwa mereka runtuh dan hilang sama sekali dari dunia ini. Setelah mendengar kata-kata King Feng, Wang Chen tidak berani ragu sama sekali. Dia segera membuka mulutnya dan menelan seed of chaos ke dalam perutnya. Desir. Begitu benih kekacauan memasuki mulutnya, energi agung mengalir ke tubuh Wang Chen. Dalam sekejap, tubuh Wang Chen hampir hancur. Tendon dan pembuluh darahnya akan pecah, dan dagingnya akan meledak. Jika bukan karena Wang Chen memiliki tubuh fajra dan tubuh bintang, dia akan terkoyak oleh dampak energi ini. Lindungi jiwamu dan tetap tenang. Pengingat King Feng membuat Wang Chen segera tenang. Pergi. Sambil meraung, wajah Wang Chen tampak agak garang. Dia menahan dampak energi yang mengerikan dan mengarahkan benih kekacauan ke dalam dantiannya. Segel. Pada saat yang sama, di dunia luar, King Feng dan Qian Yue dengan cepat memadatkan jimat dan menyegelnya ke dalam tubuh Wang Chen. Pada saat ini, yang perlu mereka lakukan adalah membantu Wang Chen menetapkan lapisan batasan, menstabilkan tubuhnya, dan membantunya menanggung beban energi yang mencabik-cabiknya. Saat jimat terbentuk, tubuh Wang Chen ditutupi lapisan segel dan belenggu. Hah? Akhirnya, setelah 72 segel terbentuk, King Feng dan Qian Yue duduk di tanah, kelelahan. Pada saat ini, energi jiwa keduanya sepertinya telah habis sepenuhnya. Nyatanya, jiwa mereka bimbang dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Selanjutnya, terserah dia. Qian Yue memandang Wang Chen dan menghela nafas, terengah-engah. Hanya dia yang bisa menyelesaikan langkah terakhir. Meski peluangnya besar, bahaya juga ada di mana-mana. Bisa atau tidaknya dia menahannya tergantung pada keberuntungannya. Jika dia mengambil langkah ini, rasanya seperti mencapai langit dalam satu langkah. Jika gagal, itu akan hilang sama sekali. Beni kekacauan juga akan musnah. King Feng menghela nafas dengan wajah serius. Hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk membantu Wang Chen. Sedangkan sisanya, mereka tidak berdaya meskipun mereka menginginkannya. Sambil menghela nafas, mereka saling memandang dan buru-buru membawa cairan spiritual ke samping untuk memperkuat jiwa mereka dan memulihkan kekuatan mereka. Astaga! Energinya melonjak hebat, seperti deru ombak laut, bergulung tanpa henti. Seberapa kejam dan biadabnya kekuatan caotik. Ia mengamuk di tubuh Wang Chen dan mendatangkan malapetaka. Bahkan dengan mantra naga kekaisaran yang mendominasi dan kekuatan bintang yang mendominasi, sulit baginya untuk mengendalikan energi ini. Pada akhirnya, alasan utamanya adalah kekuatan bintang, energi asal sejati, energi spiritual, dan bahkan kekuatan guntur dan kilat di tubuh Wang Chen berasal dari kekacauan. Energi kekacauan adalah penguasa segala sesuatu. Masuk akal jika energi seperti itu sulit dikendalikan. Terlebih lagi, benih kekacauan ini adalah inti dari ahli alam ilahi yang kuat. Setelah ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun, energi dalam benih kekacauan ini telah banyak memudar. Namun, dia tetap mempertahankan aura menakutkan itu. Kekuatan seorang ahli alam ilahi sungguh luar biasa. Berengsek. Merasakan situasi saat ini, Wang Chen mengutup dalam hati. Dia tidak bisa mengendalikan energi ini sama sekali. Apa yang harus dia lakukan? Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa memperbaiki benih kekacauan ini. Bahkan Wang Chen sendiri mungkin akan mati. Dia akan sepenuhnya dilahap dan dihancurkan oleh energi kekacauan. Dalam situasi genting seperti ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen adalah menjalankan mantra naga kekaisaran lagi dan lagi. Dia memperkuat dan menyembuhkan luka-lukanya satu per satu. Pada saat yang sama, apa yang dapat dilakukan Wang Chen dalam setiap siklus adalah mengumpulkan sebanyak mungkin energi kacau dan mengarahkannya ke dalam tubuhnya. Astaga! Ombaknya menderu dan melonjak kencang. Gelombang energi ditekan dan diarahkan ke dantiannya sedikit demi sedikit. Ledakan. Akhirnya, ketika energi keos memasuki dantiannya, terjadi perubahan besar. Dantiannya bergetar dan meledak. Dunia kecil yang sangat sunyi di tubuhnya mulai menjadi aktif setelah dipengaruhi oleh energi kekacauan. Astaga! Dunia kecil beroperasi dengan cepat. Energi kekacauan yang tak ada habisnya mulai diserap dan diintegrasikan ke dalam dunia kecil dalam sehari. Ini mengejutkan dan mengagetkan Wang Chen. Yang terjadi selanjutnya adalah kegembiraan dan kegelisahan. Inilah kesempatanku. Krisis tersebut tampaknya telah terselesaikan di bawah pengoperasian dunia kecil pada saat ini. Perlu dicatat bahwa dunia kecil ini mengandung kekuatan surga, energi kekacauan. Energi ini berasal dari sumber yang sama dengan energi kekacauan dalam benih kekacauan. Dengan daya tarik ini, energi yang mendatangkan malapetaka di tubuh Wang Chen sepertinya telah menemukan rumahnya dan dengan cepat menyatu ke dalamnya. Ini sangat mengurangi tekanan pada Wang Chen. Tubuhnya yang berada di ambang kehancuran sepertinya memiliki kesempatan untuk bernapas. Datang! Menghadapi situasi seperti itu, tentu saja Wang Chen tidak akan melewatkan kesempatan terbaiknya. Saat dunia kecil menyerap energi kekacauan, Wang Chen juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan benih kekacauan, membimbingnya ke dalam dantiannya sedikit demi sedikit. Meskipun proses ini sulit dan lama, tidak banyak kecelakaan. Peran yang dimainkan dunia kecil saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Wang Chen. Ini adalah sebuah peluang. Ini adalah takdir. Jika bukan karena dunia kecil ditubuh Wang Chen, situasinya saat ini tidak akan terbayangkan. Seolah-olah semuanya ditentukan oleh surga. Setelah waktu yang tidak diketahui, benih kekacauan akhirnya diintegrasikan ke dalam dantiannya. Ledakan! Munculnya benih kekacauan menyebabkan dunia kecil menjadi gila. Hal ini menyebabkan turbulensi di dunia kecil. Nebula yang tak terbatas dan kekuatan bintang yang tak terbatas mulai menyelimuti benih kekacauan. Astaga! Gemuruh! Seolah-olah dunia dihancurkan dan dunia dilahirkan. Dantiannya bergetar hebat, dan dunia bintang pun runtuh. Benih kekacauan merasakan energi dunia kecil dan terjun ke dalamnya. Dengan kilatan cahaya, benih kekacauan tidak lagi meronta. Tampaknya ia telah menemukan dunia yang menjadi miliknya, dan tampaknya telah menemukan segala sesuatu yang menjadi miliknya. Of! Namun, saat berikutnya, Wang Chen memuntahkan setegup darah, dan wajahnya menjadi pucat. Ini karena setelah benih kekacauan memasuki dunia kecil, ia benar-benar memulai pertarungan gila dengan ramuan emas Wang Chen. Golden Elixir adalah inti dari dunia kecil, pusatnya. Tapi sekarang, benih kekacauan akan menempati posisi Golden Elixir. Menggabungkan. Melihat ini, wajah Wang Chen menjadi serius, dan jantungnya sepertinya berhenti berdetak. Jika Golden Elixir dipatahkan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menggabungkan Golden Elixir dengan benih kekacauan sesuai permintaan King Feng dan Qian Yue, dan membentuk Golden Elixir baru. Energi mengalir di Golden Elixir. Pada saat ini, Wang Chen mencoba yang terbaik untuk mengendalikan benih kekacauan untuk mendekati Golden Elixir dan perlahan-lahan mengintegrasikannya ke dalamnya. Ini akan menjadi ramuan nirwana. Ini akan menjadi upaya baru. Jika dia berhasil, dia akan mengalami kemajuan pesat. Jika dia gagal, dia akan mati. 1612 Berkat bantuan dunia kecil, Wang Chen tidak menghadapi terlalu banyak bahaya selama fusi kali ini. Meskipun perpaduan inti emas dan benih kekacauan sangat berbahaya, akan sangat sulit bagi orang biasa untuk berhasil. Namun, Wang Chen memiliki dimensi kecilnya sendiri. Meskipun dia masih menemui beberapa kesulitan dalam mediasi dimensi kecil, dia tidak menemui banyak bahaya pada akhirnya. Akhirnya, dengan usaha Wang Chen, dia berhasil menggabungkan inti emas dan benih kekacauan di dantiannya setelah tiga hari. Gemuruh. Dengan perpaduan inti emas dan benih kekacauan, sepertinya terjadi ledakan besar di dantian Wang Chen. Energi kuat yang dihasilkan pada saat fusi hampir menyebabkan dantian Wang Chen runtuh. Suara mendesing. Dimensi kecil mulai berputar liar. Dimensi kecil, yang telah terintegrasi dengan energi caotik yang tak ada habisnya, mulai terpecah dan bergabung kembali lagi dan lagi. Tampaknya pada saat ini, dunia baru sedang muncul. Pada saat ini, aliran energi yang memancar dari dunia kecil terus-menerus mengubah kekuatan batin sejati di tubuh Wang Chen. Kekuatan batin sejati yang murni, kekuatan bintang-bintang. Pada saat ini, karena perubahan inti emas dan dantian, mereka juga mulai berubah. Mereka mulai berubah ke arah energi caotik. Di dunia luar, energi spiritual, kekuatan bintang, dan bahkan energi iblis dalam jumlah yang tidak diketahui melonjak ke dalam tubuh Wang Chen, berubah menjadi energi paling primitif untuk membantu Wang Chen meningkatkan kekuatannya. Sepertinya dia berhasil. Aura di angkasa tiba-tiba menjadi gila dan tirani. Melihat aura mengalir menuju Wang Chen, Qian Yue dan Qing Feng, yang telah menjaga Wang Chen di kamar rahasia Giyok Mysterious, saling memandang dan berkata. Baru kemudian mereka berdua menghela nafas lega, dan senyuman muncul di wajah mereka. Wang Chen benar-benar berhasil. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang paling mengasyikkan dan mengembirakan. Benih kekacauan. Sulit membayangkan bahwa seorang pejuang alam bulan mistik memiliki benih kekacauan yang bahkan diimpikan oleh para pejuang alam matahari murni. Sulit membayangkan betapa luas masa depannya. Dia sangat beruntung. Dimensi kecil itu pasti menggunakan banyak energi. King Feng bergumam. Ya, seharusnya begitu. Jika Anda tidak memiliki dunia kecil itu, Anda tidak akan membiarkan dia memurnikan benih kekacauan, bukan? Kian Yue memandang King Feng dan bertanya. Kamu sudah mendapatkan jawabannya. King Feng memandang Kian Yue dan berkata dengan ringan. Dengan itu, dia berhenti sejenak. Tanpa dunia kecil itu, menyempurnakan benih kekacauan hanya akan mendatangkan kematian. Kami telah mengambil risiko besar kali ini. Namun, dia akhirnya berhasil. Itu bagus juga. Ayo pergi dan serahkan sisanya padanya. Kian Yue juga menghela nafas. Tanpa bantuan dunia mikro, seperti yang dikatakan King Feng, mereka tidak akan membiarkan Wang Chen memurnikan benih kekacauan. Tidak peduli betapa berharganya benih kekacauan, Wang Chen tidak akan bisa memperbaikinya. Karena itu berarti mencari kematian. Bagaimana manusia bisa mendambakan benda-benda milik dewa surgawi? Hanya karena Wang Chen telah membentuk dunia kecil di tubuhnya, dia memiliki kemampuan untuk mendambakannya. Baiklah, biarkan dia menyelesaikannya sendiri. Setelah menyempurnakan benih primal chaos, kekuatannya pasti akan meroket. Diperlukan waktu 81 hari untuk menyempurnakan segel surgawi empat sisi sebagai senjata kehidupan ilahi. Selama periode waktu ini, kami berdua dapat memulihkan kekuatan roh kami dan menghilangkan aura roh jahat. Setelah anak ini menyempurnakan segel surgawi empat sisi, kita juga harus bersiap untuk merekonstruksi tubuh emas kita. Setelah merenung sejenak, King Feng berkata dengan emosional. Matanya bersinar dengan sedikit keinginan dan kerinduan. Setelah lebih dari 6.000 tahun, hari itu akhirnya tiba. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Jika bukan karena membantu Wang Chen memurnikan benih kekacauan, mereka membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk merekonstruksi tubuh emas mereka. Dan kali ini, mereka tidak punya pilihan selain meluangkan waktu untuk memelihara roh mereka dan mengusir kebencian roh jahat. Selain itu, mereka hanya bisa menunggu Wang Chen menyempurnakan segel surgawi empat sisi sebelum merekonstruksi tubuh emas mereka. Mereka telah menunggu lebih dari 6.000 tahun. Dalam puluhan hari yang singkat ini, mereka tidak akan mengejar dan menjadi tidak sabar. Saat suaranya jatuh, dua sinar cahaya hitam dan putih bersinar. Setelah beberapa saat, kamar diok misterius sekali lagi menjadi sunyi. Adapun Wang Chen, dia masih tenggelam dalam kultivasi saat ini. Penggabungan benih kekacauan memungkinkan dia untuk mulai mengubah atribut energi asal sejati miliknya. Atribut kekacauan, inilah tujuan yang dikejar Wang Chen sekarang. Desir-desir-desir. Berkali-kali, energi asal sejati Wang Chen mulai berubah sedikit demi sedikit. Kekuatan caotik ini sungguh sangat murni. Inilah aura asli segala sesuatu di dunia bukan? Sangat disayangkan setelah transformasi seperti itu, energi asal sejati akan sangat berkurang. Saat transformasi berlangsung, Wang Chen diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Bahkan dapat dikatakan bahwa transformasi ini menyebabkan energi asal sejati Wang Chen menyusut secara substansial. Namun, hal ini tidak mempengaruhi kekuatan Wang Chen. Meskipun energi asal sejati telah terkondensasi menjadi kekuatan caotik. Tapi aura ini bahkan lebih murni dan menakutkan. Kekuatan Wang Chen tidak hanya tidak melemah, tetapi juga menjadi lebih kuat. Tiga hari kemudian, energi asal sejati Wang Chen telah sepenuhnya berubah menjadi caotik-ki. Di antara ini, Wang Chen sangat merasakan manfaatnya. Itu adalah atribut caotik-ki. Caotik-ki, sumber langit dan bumi. Oleh karena itu, di dunia ini, apapun jenis auranya, ia dapat diubah menjadi kekuatan caotik. Dengan kata lain, budidaya Wang Chen saat ini tidak lagi murni menyerap energi spiritual atau kekuatan bintang. Dia bahkan bisa menyerap dan memurnikan aura iblis. Aura antara langit dan bumi adalah aura yang perlu diserap Wang Chen. Hal ini dianggap sebagai perubahan besar dan juga kemajuan besar. Di dunia iblis, aura iblis sangat padat, dan Wang Chen awalnya tidak dapat menggunakannya. Tapi sekarang, dia bisa menggunakannya. Lebih penting lagi, setelah transformasi caotik-ki, Wang Chen tidak perlu khawatir identitasnya terungkap sama sekali. Identitas manusia bukan lagi belenggu sederhana. Caotik-ki mengandung aura iblis, jadi meskipun ras iblis merasakan aura Wang Chen saat ini, mereka tidak akan dapat menentukan identitasnya sebagai manusia. Ini memberi Wang Chen lebih banyak jaminan. Bulan gelap tingkat 2, hancurkan untukku. Setelah memikirkan semua ini, mata Wang Chen berkedip dengan cahaya dingin, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Bulan gelap tingkat 2, pada saat ini, setelah transformasi lengkap dari caotik-ki, Wang Chen telah mencapai puncak bulan gelap tingkat 1. Terlebih lagi, caotik-sit masih terus memancarkan gelombang energi. Ini memberi Wang Chen kualifikasi untuk menerobos ke bulan gelap tingkat 2. Bulan gelap tingkat 2 tidak lagi terbelenggu. Di bawah kekuatan caotik-force yang mendominasi dan menakutkan, belenggu itu langsung dipatahkan. Sejumlah besar energi mengalir masuk, terus-menerus membasu setiap sudut tubuh Wang Chen. Dia bergegas ke bulan gelap tingkat 2 dengan kekuatan yang tak tertahankan, dan pada akhirnya, kekuatannya ditetapkan di puncak bulan gelap tingkat 2. Huh! Baru pada saat itulah Wang Chen akhirnya menghela nafas lega dan berhenti berkultivasi. Dia membuka matanya, dan matanya berkedip. Di ruang rahasia yang remang-remang, rasanya seperti dua bilah tajam yang menembus setiap sudut. Kemudian, cahayanya memudar, dan mata Wang Chen menjadi tenang. Semua ketajaman sepertinya tersembunyi dalam transformasi ini. Wang Chen saat ini, selama dia tidak mau, hampir tidak ada yang bisa secara paksa mendeteksi aura di tubuh Wang Chen. Di mata orang lain, dia hanya akan menjadi orang biasa. Bahkan orang biasa yang tidak tahu apa-apa. Ini bisa dianggap telah menyembunyikan aura Wang Chen secara ekstrim. Manfaatnya terbukti dengan sendirinya. KKK. Dia bangkit dan meregangkan otot dan tulangnya. Seluruh tubuh Wang Chen sepertinya telah terlahir kembali, dan setiap tulangnya mengeluarkan suara gesekan yang tajam. Puncak bulan gelap tingkat 2, menggunakan kekuatan caotik sebagai energi. Sekarang, kekuatan ini pasti tidak kalah dengan prajurit bulan gelap tingkat 3 biasa, bukan? Selain delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunan, mata Rosevins, dan bahkan energi asal caotik di dunia kecil. Aku yang sekarang tidak boleh kalah dengan prajurit bulan gelap tingkat 4 biasa. Bahkan jika saya membuka domen 6 jalur reinkarnasi, saya dapat membunuh prajurit bulan gelap tingkat 4. Bahkan pertarungan dengan prajurit bulan gelap tingkat 5, dengan kekuatan Raja Shuro, bukan tidak mungkin bisa bertarung dengan prajurit bulan kegelapan level 6. Merasakan energi di tubuhnya, Wang Chen tersenyum saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, peningkatannya sangat besar. Kita harus tahu bahwa di level bulan gelap, kesenjangan antara setiap level sangat besar. Dan sekarang, Wang Chen bahkan memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan prajurit Dark Moon level 6. Bahkan jika dia tidak menggunakan domainnya, dia tidak kalah dengan prajurit bulan gelap tingkat 4, dan bahkan bisa menolak kejaran prajurit bulan gelap tingkat 5. Peningkatan ini sungguh tidak dapat dibayangkan. Kekuatan kekacauan membawa terlalu banyak kejutan bagi Wang Chen. Jika itu adalah Wang Chen saat ini, jika dia bertemu dengan pembunuh bulan kegelapan tingkat 3 seperti Shen Fa, dia bisa membunuhnya dalam satu pukulan, langsung membunuhnya. Pembunuh seperti itu tidak lagi menjadi ancaman bagi Wang Chen. Adapun Kiao. Saya tidak tahu apakah dia menyempurnakan warisan iblis besar. Berapa banyak warisan iblis besar yang diberikan padanya. Sambil mengerutkan kening, Wang Chen tidak bisa menahan rasa khawatirnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dalam perjalanan ke Great Demon's Mansion kali ini, Wang Chen bisa dikatakan telah kembali dari perjalanan yang bermanfaat, terutama Cao Tixit, yang merupakan hal yang mengejutkan. Namun, perolehan Kiao tidak kalah dengan yang lainnya. Seberapa mengerikankah warisan iblis besar? Memikirkan hal ini, hati Wang Chen menjadi berat lagi. Senior King Feng dan senior Qian Yue seharusnya kembali ke Komando Seribu Hantu, kan? Dengan cara ini, saya dapat menyempurnakan segel langit empat sisi lagi dan menyempurnakannya menjadi senjata kehidupan ilahi. Dengan goyangan pergelangan tangannya, segel langit empat sisi berwarna hitam legam, yang bersinar dengan cahaya merah aneh, diam-diam melayang di atas telapak tangan Wang Chen. Pada saat ini, segel langit empat sisi hanya sebesar kepalan tangan. Namun, energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Kembali ke platform batu giyok, Wang Chen duduk bersila dan mulai menyempurnakan segel langit. Api mengamuk Rosevins. Dengan mendengus dingin, Rosevins raging flames dipanggil. Wuss! Kobaran api meningkat, dipicu oleh kekuatan caotik. Kekuatan api amukan Rosevins sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Nyala api itu bahkan memancarkan lapisan cahaya hijau di tengah warna merah. Nyala api menderu-deru, membara dengan ganas. Dalam kobaran api, segel langit empat sisi berputar, bergetar, dan berguling. Puci! Membuka mulutnya, Wang Chen memuntahkan seteguk esensi darah. Menggunakan esensi darah sebagai panduan, merek jiwa ilahi, dan dantian untuk memberi nutrisi. Ini adalah senjata kehidupan ilahi. 1613. Mendesis, mendesis, mendesis. Dengan integrasi darah esensi, segel surgawi empat sisi tiba-tiba berubah menjadi merah, dan aura mengerikan meletus. Samar-samar, orang bisa mendengar sosok-sosok yang menggemparkan dan menggemparkan bumi. Di saat yang sama, dengan bantuan darah esensi, api Rosevins semakin membara. Tertahan di udara, di bawah kehalusan api Rosevins, segel surgawi empat sisi sekali lagi mengalami sedikit perubahan. Setelah darah esensi diintegrasikan, Wang Chen dengan cepat mengekstraksi identitasnya dan mencetaknya ke dalam segel surgawi empat sisi. Siklus ini membutuhkan sembilan bagian darah esensi dan sembilan bagian kekuatan roh, dan akan memakan waktu 81 hari untuk menyelesaikannya. Ini adalah proses yang panjang, tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan terburu-buru dalam waktu singkat. Penyempurnaan berjalan dengan tertib. Karena dia telah menyempurnakan segel surgawi empat sisi terlebih dahulu, tidak ada banyak hambatan dalam menyempurnakannya menjadi artefak yang mengikat kehidupan. 81 hari kemudian, ketika jejak terakhir kekuatan roh dan darah esensi Wang Chen diintegrasikan ke dalam segel surgawi empat sisi. Akhirnya api Rosevins perlahan padam. Ledakan. Aura agung melesat ke langit. Mengaum, mengaum, mengaum. Sembilan naga ilahi berenang di atas segel surgawi empat sisi, sambil mengaum. Sembilan naga ilahi ini terbentuk dari darah esensi dan kekuatan roh Wang Chen. Setelah segel surgawi empat sisi diaktifkan, naga dewa akan mengaum dan melahap langit dan bumi. Ini akan menjadi serangan kuat lainnya dari segel surgawi empat sisi. Fiyuh! Melihat pemandangan ini, Wang Chen menghela napas panjang. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Akhirnya semuanya berakhir. Segel surgawi empat sisi ini sekarang telah sepenuhnya terintegrasi dengan kehidupan dan kekuatan roh Wang Chen. Sama seperti All Spirit Stoken dan Old Man Charefree. Selama segel surgawi empat sisi tidak dihancurkan, jiwa Wang Chen tidak akan hancur, dan hidupnya tidak akan tenang. Ini setara dengan memberi Wang Chen lebih banyak keterampilan bertahan hidup. Namun, karena ini, jika segel surgawi empat sisi jatuh, bahkan jika Wang Chen memiliki tubuh berlian dan tubuh bintang, akan sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Ada pro dan kontra. Kembali. Dengan mendengus ringan, segel langit empat sisi yang melayang di udara berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menyatu ke dalam tubuh Wang Chen. Itu melayang tanpa suara di langit. Hanya pada saat inilah Wang Chen akhirnya bisa bersantai. Wajahnya tampak sedikit pucat. Konsumsi esensi darah dan jiwanya membuat Wang Chen merasa sangat lelah. Memegang tatanan surgawi di tangannya, Wang Chen merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya, Wang Chen tidak hanya berencana untuk menyempurnakan segel surgawi empat sisi, namun dia juga berencana untuk menyempurnakan tatanan surgawi juga. Namun, tampaknya medali surgawi hanya dapat disempurnakan di lain waktu. Tapi sekarang, dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Desir-desir. Dengan cepat, King Feng dan Qian Yue muncul di depan Wang Chen. Roh King Feng dan Qian Yue menjadi lebih padat setelah tiga bulan, seolah-olah mereka akan terwujud. Jelas sekali bahwa ketika Wang Chen sedang menyempurnakan tatanan surgawi, roh mereka telah pulih dengan pesat. Senior. Melihat keduanya, Wang Chen buru-buru berdiri dan membungkuk. Em, nak, Qian Yue dan aku telah menyelesaikan persiapan kami. Kami akan mulai membangun kembali tubuh emas kami dalam beberapa hari. Melihat Wang Chen, King Feng menganggupkan kepalanya dan berkata perlahan. Wang Chen, King Feng dan aku akan bersiap untuk membangun kembali tubuh emas kita di sini. Proses ini mungkin memakan waktu lama. Anda harus berhati-hati di alam iblis. Kiao telah memperoleh warisan dari setan besar. Jika dia menyempurnakannya, kekuatannya tidak akan terduga. Cobalah untuk menghindarinya sebisa mungkin. Juga, berhati-hatilah dengan Gei Hao. Gei Hao tidak terduga. Dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Bahkan King Feng dan aku tidak akan bisa melihatnya. Ada energi mengerikan di tubuhnya yang dapat menutupi semua aura. Anda harus berhati-hati. Qian Yue, yang berdiri di samping Wang Chen, memperingatkannya dengan serius. Senior, jangan khawatir. Mendengar kata-kata mereka, Wang Chen menganggupkan kepalanya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, banyak sumber daya dan material muncul di tangan Wang Chen. Di antara bahan-bahan tersebut, kayu kian kun dan bahan-bahan terbaik lainnya untuk memadatkan tubuh emas berada dalam daftar yang mengesankan. Senior, bahan untuk merekonstruksi tubuh emas semuanya ada di sini. Saya berharap yang terbaik untuk Anda dalam membangun kembali tubuh emas Anda sesegera mungkin. Wang Chen berkata dengan tulus sambil menyerahkan materi itu kepada mereka berdua. Tanpa disadari, hampir lima bulan telah berlalu sejak dia melihat mereka berdua. Awalnya, mereka mungkin mulai merekonstruksi tubuh emas mereka lebih dari sebulan yang lalu. Namun, dia telah membuang banyak waktu untuk menyempurnakan segel langit empat sisi. Wang Chen tidak bisa tidak merasa bersalah. Baiklah kalau begitu, ayo kita lakukan. Setelah kamu pergi, King Feng dan aku akan menutup ruang ini. Jika tidak ada yang salah, setengah tahun sudah cukup bagi kami berdua untuk membangun kembali tubuh emas kami. Saat itu, kita akan langsung menuju ke benua langit yang mendalam. King Feng dan Qian Yue berkata. Setelah beberapa penjelasan, beberapa dari mereka akhirnya menyelesaikan masalah ini. Benar, nak. Meskipun Ge Hao menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik, dia tidak sebaik yang kamu kira. Namun, bagian belakang gurun yang dia sebutkan sebenarnya adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Itu bisa dianggap sebagai area terlarang di dunia iblis. Suasana kematian dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada kekurangan hantu ganas dan binatang buas. Dengan energi keos yang telah Anda kembangkan, seharusnya tidak terlalu berbahaya untuk Anda masuki. Ancaman terbesar di sana adalah aura kematian, yang juga dapat Anda gunakan untuk mengubah energi kekacauan. Roh jahat yang tak ada habisnya juga dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan 10 ribu token hantu. Untuk jangka waktu ini, Anda harus pergi ke sana untuk berkultivasi. Seolah memikirkan sesuatu, Qian Yue menambahkan. Mendengar kata-kata Qian Yue, tubuh Wang Chen membeku sesaat, lalu dia menganggup dengan berat. Tulang punggung gurun, dia sudah merencanakan untuk pergi ke sana. Karena senior Qian Yue berkata demikian, dia harus melakukan perjalanan ke sana. Tanpa basa-basi lagi, Wang Chen dengan cepat mengambil keputusan. Dia akan berangkat keesokan harinya. Hualala. Keesokan harinya, danau di pegunungan itu runtuh. Kolam yang semula tenang tiba-tiba melonjak dan air memercik kemana-mana. Astaga. Sesaat kemudian, sesosok tubuh bergegas keluar dari danau dan terbang ke langit. Fiuh. Berdiri di tepi pantai, Wang Chen menghela napas panjang. Tanpa disadari, empat bulan telah berlalu sejak dia memasuki ruang rahasia di bawah kolam untuk bercocok tanam. Sekarang, sudah lebih dari setengah tahun sejak dia memasuki dunia iblis. Kalau dipikir-pikir, itu cukup emosional. Lingkungan sekitar masih sangat sepi. Melihat hutan lebat di kejauhan, mata Wang Chen berbinar. Pergi. Dengan kilatan tubuhnya, Wang Chen berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Kali ini, target Wang Chen adalah tulang punggung gurun. Pemandangan di sekitarnya dengan cepat bergerak mundur, dan sosok Wang Chen dengan cepat memasuki gua di hutan. Energi kacau memenuhi udara, membuat kecepatan Wang Chen menjadi sangat cepat. Terlebih lagi, kecepatan Wang Chen saat ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Semua ini adalah manfaat paling langsung yang dibawa oleh energi keos. Setengah hari kemudian, Wang Chen keluar dari hutan dan menuju kota menghadap langit, yang jaraknya puluhan mil dari hutan. Ada arus orang yang tak ada habisnya, dan kebisingan datang satu demi satu. Setelah empat bulan, Wang Chen sekali lagi merasakan kemakmuran kota. Sesampainya di sini, Wang Chen tidak terburu-buru menuju ke punggung gurun. Sebaliknya, dia beristirahat sementara di sini dan menunggu hari berikutnya untuk berangkat. Namun, yang tidak diketahui Wang Chen adalah ketika dia melangkah ke kota menghadap langit, rasa bahaya sudah menyelimuti dirinya. Sepasang mata tak kasat mata telah lama menatapnya. Apa? Wang Chen muncul. Di kota Nagacang, Kiao segera menerima kabar kemunculan Wang Chen. Di ruang kerja, dia membanting meja dengan ekspresi muram. Sudah empat bulan, setelah menunggu lebih dari empat bulan, apakah Wang Chen akhirnya muncul lagi? Lebih dari empat bulan lalu, setelah kembali dari Great Demon Mansion, Wang Chen langsung keluar dari kota Nagacang. Kecepatan melarikan diri begitu cepat sehingga bahkan Kiao, yang terluka parah, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada akhirnya, orang-orang yang dikirim oleh Institut Hukuman Ilahi untuk memblokir semua jalan menemukan Wang Chen, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Di antara mereka, seorang ahli puncak bulan mistik tingkat 2 terbunuh. Ketika Kiao tiba, Wang Chen menghilang lagi. Ini membuat Kiao sangat marah. Namun, sejak saat itu, tidak peduli seberapa kuat-kekuatan yang dikirim oleh Kiao atau Institut Hukuman Ilahi, mereka tidak dapat menemukan jejak Wang Chen. Siapa sangka Wang Chen akan muncul lagi hari ini? Bagaimana mungkin Kiao tidak bersemangat? Iya, dia muncul. Sore harinya, dia memasuki kota menghadap langit. Orang-orang kami sekarang mengawasinya. Di depan Kiao, lelaki tua dari Institut Hukuman Ilahi mengungkapkan senyuman dan berkata perlahan. Kemunculan Wang Chen pun membuatnya menghela nafas lega. Dalam 6 bulan terakhir, hal paling memalukan yang terjadi di Divine Punishment Institute tidak diragukan lagi disebabkan oleh Wang Chen dan Gulang. Kedua orang ini adalah orang-orang yang ingin dibunuh oleh Institut Hukuman Ilahi. Sayangnya dalam 6 bulan terakhir, Wang Chen tidak muncul. Adapun Gulang, dia telah mencoba membunuhnya berkali-kali dalam 6 bulan terakhir, tetapi tidak berhasil. Penghinaan yang dibawa kedua orang ini ke Institut Hukuman Ilahi sangatlah besar. Entah itu tekanan dari petinggi atau tekanan dari Kiao, lelaki tua itu tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Hari ini, Wang Chen akhirnya muncul. Muncul di Sky Facing City, apakah ada berita yang lebih baik dari ini? Selain berita tentang Gulang kemarin, dua orang yang ingin mereka bunuh telah muncul kembali. Kota menghadap langit. Huff! Itu juga tanah Kabupaten Changchuku. Kiao menyipitkan matanya ketika dia mengetahui di mana Wang Chen berada. Gelombang niat membunuh perlahan menyebar. Di permukaan tubuhnya, lapisan aura hitam perlahan melonjak dan mengalir. Hal itu menimbulkan rasa dingin yang menyesakan. Melihat ini, pupil mata lelaki tua itu menyusut. Kekuatan Kiao belum meningkat ke level ini hanya dalam beberapa bulan. Apa sebenarnya yang dia dapatkan di Fingot Mansion? Orang tua itu tidak bisa tidak terkejut. Pada saat yang sama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ya, kota menghadap langit. Itu juga merupakan tanah Kabupaten Changchuku. Saya telah mengumpulkan para ahli dari Divine Punishment Institute. Malam ini akan ada beberapa ahli. Besok, kami akan mengambil tindakan selangkah demi selangkah. Mungkin karena mereka menderita terlalu banyak kerugian. Kali ini, setelah mengetahui keberadaan Wang Chen, hukuman ilahi tidak memilih untuk segera membunuh Wang Chen. Sebaliknya, sejumlah besar orang merasa cemas. Kali ini, mereka harus memastikan bahwa Wang Chen tidak dapat melarikan diri. Huff! Ingat, ini kesempatan terakhirmu. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, mata Kiao menjadi dingin dan dia berkata dengan suara rendah. Mereka telah memberikan terlalu banyak peluang. Dia perlahan-lahan kehilangan kepercayaan pada Institut Hukuman Ilahi. Jangan khawatir, Tuan Mudaki. Kali ini, kami pasti akan membunuh Wang Chen. Orang tua itu mencibir. Lalu, keduanya saling berpandangan dan tertawa. 1614. Melayang di tengah hujan lebat. Hujan yang jarang terjadi melanda Sky City. Setelah beristirahat selama satu malam, Wang Chen sekali lagi berangkat menuju tulang punggung gurun. Di tengah hujan lebat, Sky City tampak jauh lebih sepi hari ini. Kadang-kadang, beberapa orang yang lewat akan lewat dengan tergesa-gesa di jalanan. Di tengah hujan lebat, Wang Chen sangat mencolok. Meski hujan deras, ia tidak membawa perlengkapan hujan dan hanya berjalan di tengah hujan lebat. Namun, jika diamati lebih dekat, orang akan menyadari bahwa meskipun hujan deras, sudut pakaian Wang Chen pun tidak basah. Saat ini, tubuh Wang Chen ditutupi lapisan aura yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Aura yang terpancar dari tubuhnya menghalangi semua hujan di luar tubuh Wang Chen. Sosoknya berkedip-kedip, dan setiap langkah menempuh jarak 10 meter. Wang Chen sepertinya mengambil langkah santai, tapi dia sudah menempuh jarak yang mencengangkan. Tak lama kemudian, Wang Chen meninggalkan kota langit dan tiba di pinggiran kota. Jalan pegunungan terjal, dan saat hujan terlihat sedikit berlumpur. Namun, ini sama sekali tidak mempengaruhi kecepatan Wang Chen. Bahkan tidak ada bekas air berlumpur yang terciprat ke kakinya. Terlepas dari kekuatannya yang besar, kaki Wang Chen sebenarnya menjaga jarak yang halus dari tanah. Kakinya bahkan tidak menyentuh tanah di setiap langkah yang diambilnya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen sudah berada puluhan mil jauhnya dari Sky City hanya dalam waktu 2 jam. Di bawah tirai hujan, area di luar Sky City bahkan lebih sepi, dan hampir mustahil untuk melihat seseorang. Saat dia menjauh dari Sky City, lingkungan sekitarnya secara bertahap menjadi lebih sunyi. Hutannya lebat, dan saat itu musim semi, penuh vitalitas. Wang Chen memejamkan matanya sedikit saat dia merasakan bau tanah yang dibawa oleh hujan. Ekspresi kenikmatan muncul di wajahnya. Sepertinya dia sudah lama tidak bisa bersantai seperti ini. Tekanan yang terakumulasi sejak dia memasuki dunia iblis akhirnya hilang pada saat ini. Di tengah hujan deras, Wang Chen tidak bisa tidak memikirkan Yosin Yan. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Masih di api penyucian, atau apakah dia kembali ke keluarga Ryu di benua langit yang mendalam. Saat memikirkan Yosin Yan, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Arus hangat mengalir melalui hatinya. Namun, keadaan pikiran yang santai ini tidak berlangsung lama. Setelah Wang Chen maju sekitar 10 km lagi, Wang Chen berhenti di hutan yang luas. Puluhan sosok yang berdiri di hadapannya tampak begitu mendadak. Wang Chen tidak punya pilihan selain berhenti bergerak maju. Dengan ekspresi serius, Wang Chen berdiri di tempat dan melihat sosok-sosok itu. Di hutan belantara, di tengah hujan lebat, para pria berpakaian hitam ini berdiri seperti patung batu. Ini merupakan hal yang tidak biasa. Lebih penting lagi, Wang Chen merasakan aura kematian dari orang-orang ini. Ini adalah aura kematian dan kedinginan yang hanya bisa dirasakan dari personel hukuman Tuhan. Saat melihat orang-orang ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Hukuman Tuhan. Akhirnya, setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Huff, Wang Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria yang memimpin menunjukkan senyuman dingin dan berkata perlahan. Begitu dia selesai berbicara, pria itu melambaikan tangannya. Dalam sekejap, lebih dari 20 orang mengepung Wang Chen. Saat ini, aura pembunuh menyebar di tengah hujan. Di lembah yang tenang ini, sabit grim reaper sepertinya jatuh. Mendengar kata-kata pria itu, Wang Chen memutuskan bahwa itu adalah hukuman Tuhan. Dan seketika, ekspresinya menjadi sedingin es. Aura di sekelilingnya perlahan-lahan dilepaskan, dan energi kekacauan di tubuhnya melonjak. Melihat orang-orang di sekitarnya, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Lebih dari 20 orang, semuanya ahli. Terutama pria yang memimpin dan dua orang di sampingnya. Menilai dari aura mereka, mereka setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat bulan mistik. Selain itu, aura dingin dan aura pembunuh yang menyesatkan yang mereka pancarkan secara tidak sengaja membuat Wang Chen menyimpulkan bahwa orang-orang ini sangat kuat. Jelas sekali, mereka harus dianggap sebagai ahli hukuman Tuhan yang paling elit, bukan Hai. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen sedikit membungkukkan punggungnya dan melengkungkan tubuhnya, siap menyerang kapan saja. Membunuh. Akhirnya, dalam suasana yang menyesatkan, pria yang memimpin melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Desir-desir-desir. Desir-desir. Tirai hujan terbelah, dan aura pembunuh mulai memenuhi seluruh dunia. Cahaya pedang dan bayangan pedang merobek kesunyian dunia. Pada saat berikutnya, lebih dari sepuluh sosok menerkam Wang Chen pada saat yang bersamaan. Adegan ini menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, lampu merah membubung ke langit. Wang Chen segera memadatkan senjata energi asal. Enyah. Dengan suara gemuruh yang keras, energi kekacauan di tubuh Wang Chen meletus. Ledakan. Hujan yang memenuhi langit seakan berhenti saat ini. Air hujan yang tak ada habisnya, begitu saja, melayang di udara. Desir-desir. Senjata energi asal tersapu, dan kemanapun ia melewatinya, itu seperti pisau yang memotong air, membekukan ruang dan waktu. Desir-desir. Sesaat kemudian, air hujan yang tak ada habisnya menyembur ke segala arah. Di bawah pengaruh aura pedang Wang Chen, setiap tetes air hujan tampaknya sangat mematikan. Melewati luar angkasa, air hujan mengalir deras ke segala arah. Kemanapun yang dilewatinya, baik pepohonan maupun bongkahan batu, langsung ditembus air hujan. Gemuruh. Cahaya merah memenuhi langit, dan naga ilahi meraung. Suara benturan keras memenuhi udara. Deng-deng-deng. Dengan gerakan besar dari Wang Chen ini, dia memaksa kembali semua pembunuh hukuman Tuhan yang mengelilinginya. Desir-desir. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah, dan seluruh tubuh Wang Chen seperti anak panah yang lepas dari busurnya, mundur ke belakang dengan eksplosif. Pada saat ini, hal pertama yang perlu dilakukan Wang Chen adalah keluar dari pengepungan ini. Karena hanya dengan keluar dari pengepungan ini dia bisa menunjukkan kekuatan tempurnya. Segel surgawi empat sisi. Dalam sekejap, dia mundur seratus meter. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, Wang Chen sekarang memiliki segel surgawi hitam yang tergantung di atas telapak tangannya. Ini secara mengesankan adalah segel surgawi empat sisi. Secara kebetulan, dia telah menyempurnakan segel surgawi empat sisi menjadi senjata kehidupan ilahi miliknya, dan Wang Chen belum memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Bahkan Wang Chen sendiri tidak tahu seberapa besar kekuatan yang terkandung dalam segel surgawi ini. Kebetulan orang-orang yang terkena hukuman Tuhan adalah penentang pertama dari segel surgawi empat sisi. Bunuh dia, jangan biarkan dia kabur. Melihat Wang Chen telah memaksa semua orang mundur puluhan meter ke tepi tebing, pemimpin hukuman Tuhan berteriak dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin sekelompok pembunuh hukuman Tuhan untuk mengejar Wang Chen sekali lagi. Segel surgawi empat sisi, ayo. Melihat orang-orang ini menerkam ke arahnya, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Kekuatan kacau mengalir ke dalam segel surgawi empat sisi, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan segel surgawi. Desir-desir-desir. Gemuruh. Dalam sekejap, langit berguncang dan bumi berguncang. Segel surgawi empat sisi, yang telah disegel selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, sekali lagi merasakan semangat juang yang sengit. Ia sedikit bergetar dan mengeluarkan suara mendengung ringan, seolah menceritakan kegembiraan dan kegilaannya saat ini. Ledakan. Di bawah pemasukan kekuatan kekacauan Wang Chen, bimbingan roh Wang Chen, dan pemasukan segel, segel surgawi empat sisi tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap, dengan cepat meluas dari ukuran kepalan tangan. Dalam sekejap mata, segel surgawi empat sisi menjadi seukuran gunung kecil. Pergi. Akhirnya, melihat segel surgawi empat sisi yang menakutkan, Wang Chen mengulurkan tangannya dan melambai, mengendalikan segel surgawi empat sisi agar jatuh ke arah para pembunuh hukuman Tuhan. Tidak bagus, minggir. Menjauhlah dari segel surgawi ini. Melihat pemandangan ini, wajah ketiga pemimpin itu tiba-tiba berubah. Aura yang luas itu, aura primitif itu, aura tirani itu, pada saat ini, memenuhi seluruh dunia, bahkan menyebabkan roh mereka sedikit gemetar. Mereka dapat dengan jelas merasakan energi yang terkandung dalam segel surgawi ini. Merasakan gelombang energi ini, mereka bertiga buru-buru menghindar ke samping. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Melihat para pembunuh hukuman Tuhan ingin menghindar, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Ingin menghindar sekarang? Sudah terlambat. Dia tidak akan memberi kesempatan pada orang-orang ini. Dengan mendengus dingin, Wang Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Ledakan. Segel surgawi empat sisi berubah menjadi aliran cahaya, dan segel surgawi yang besar langsung jatuh. Diameter segel surgawi mencapai hampir 100 meter, dan seberapa luas cakupannya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengelak? Bajingan, minggir, blokir untukku. Melihat segel surgawi empat sisi jatuh terlalu cepat, dan tidak ada cara untuk menghindarinya sepenuhnya, para pembunuh hukuman Tuhan hanya bisa memilih untuk memblokirnya. Lebih dari 20 pembunuh kuat menyerang Tianyin pada saat yang bersamaan. Seberapa mengerikankah kekuatan itu? Gemuruh. Gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Di bawah pukulan ini, seluruh hutan bergetar, dan dedaunan beterbangan dengan liar. Seluruh bumi bergetar seolah mulai runtuh. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah berceceran. Seberapa mengerikankah kekuatan pukulan dari segel surgawi empat sisi ini? Dibandingkan dengan serangan sederhana Wang Chen, kekuatan gerakan ini bahkan beberapa kali lipat dari kekuatan penuh Wang Chen. Dari segi kekuatan murni, ia telah mencapai puncak. Segel surgawi turun dari atas dan melepaskan kekuatan ini secara ekstrim. Dalam keadaan seperti itu, bahkan para pembunuh hukuman Tuhan dengan seluruh kekuatan mereka untuk memblokirnya sangatlah sulit. Pembunuh yang lebih lemah terluka langsung oleh kekuatan ini, dan darah muncrat. Setelah raungan, segel surgawi empat sisi diblokir, dan para pembunuh hukuman Tuhan tampak mengerikan. Buk, buk. Wang Chen, sebaliknya, terpaksa mundur dua langkah setelah memblokir serangan itu. Kekuatan puluhan orang untuk memblokirnya bersama-sama tidak dapat dianggap remeh. Darah di tubuhnya mengalir, dan ada rasa manis di tenggorokannya. Wang Chen hampir memuntahkan setegup darah. Pergi. Mengambil nafas dalam-dalam, dan menahan keinginan untuk memuntahkan darah, Wang Chen menjepit segel di tangannya lagi. Meskipun serangan pertama tidak terlalu berhasil, itu juga meningkatkan kepercayaan diri Wang Chen. Kita harus tahu bahwa bahkan dengan kekuatan Wang Chen saat ini, setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, kekuatannya paling banyak bisa mencapai puncak level 3 alam bulan mistik. Dia hanya bisa bersaing dengan prajurit rilem bulan mistik level 4. Akan sangat sulit untuk menghadapi prajurit rilem bulan mistik level 5. Tapi sekarang, dengan bantuan segel surgawi empat sisi, pukulan ini benar-benar meletus dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Hal ini membuat kepercayaan diri dan semangat juang Wang Chen melambung tinggi. 1615. Pergi. Aura Wang Chen melonjak saat dia membentuk segel di tangannya. Kekuatan segel surgawi empat sisi berada di luar imajinasi Wang Chen. Serangan sebelumnya telah meningkatkan kepercayaan diri Wang Chen. Perlu dicatat bahwa Wang Chen tidak akan memiliki peluang untuk menang jika dia menghadapi lebih dari 20 pembunuh sendirian. Bahkan akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Tapi sekarang, kekuatan segel surgawi empat sisi benar-benar membuat Wang Chen lebih unggul. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat? Pada saat ini, mungkin untuk pertama kalinya, Wang Chen benar-benar menyadari betapa besar bantuan yang dapat diberikan oleh senjata ajaib kelahiran kepada dirinya sendiri. Gemuruh. Di bawah kendali Wang Chen, segel surgawi empat sisi turun sekali lagi. Bajingan. Sebelum mereka dapat mengambil nafas, segel surgawi empat sisi sekali lagi menghantam mereka. Hal ini membuat ekspresi para pembunuh hukuman Tuhan menjadi sangat tidak sedap dipandang. Aura yang kuat menutup ruang di sekitarnya, dan gelombang udara yang menakutkan membuat mereka sulit bernapas. Minggir. Pembunuh hukuman Tuhan meraung dengan marah. Mata mereka merah, tapi mereka tidak punya pilihan selain memblokir serangan itu sekali lagi. Gemuruh. Suara gemuruh mengguncang bumi. Tabrakan hebat lainnya terjadi. Gelombang udara yang mengerikan menghancurkan semua pohon dalam radius beberapa ratus meter. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah muncrat dengan deras. Di antara lebih dari 20 pembunuh, pembunuh tingkat bintang pemula dan menengah adalah yang pertama tidak mampu menahan serangan tersebut. Darah muncrat dari mulut mereka saat mereka terjatuh ke tanah. Kekuatan segel surgawi empat sisi bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan sama sekali. Jika bukan karena begitu banyak orang yang bergabung untuk melawannya, mereka akan berubah menjadi daging cincang. Kekuatannya terlalu kuat, terlalu menakutkan. Kekuasaannya terlalu mendominasi. Monster macam apa ini? Apakah ini masih merupakan harta karun yang bisa digunakan oleh manusia? Gelombang ketakutan perlahan menyebar di hati para pembunuh. Ancaman kematian membuat mereka kesulitan bernapas. Melihat Wang Chen, yang berdiri di depan mereka seperti dewa perang dengan ekspresi dingin di wajahnya, hati orang-orang ini tenggelam. Kekuatan macam apa yang terkandung dalam segel surgawi empat sisi ini? Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak sama sekali. Kekuatan Wang Chen jauh melampaui imajinasi mereka. Pada saat ini, di mata orang-orang ini, segel langit persegi bagaikan dewa kematian yang memanen kehidupan. Ini hanyalah senjata dewa yang ada di dunia ini. Hancurkan. Setelah satu gerakan, Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan napasnya. Dengan cibiran di wajahnya, dia melancarkan serangan lagi. Serangan ketiga telah tiba, Wang Chen tidak memberi orang-orang ini kesempatan untuk melarikan diri atau beristirahat. Saat ini, auranya berada pada puncaknya. Tentu saja, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pukulan fatal kepada orang-orang ini. Dia akan membunuh sebanyak yang dia bisa. Ledakan. 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 Serangan-serangan itu terjadi tanpa henti. Dengan bantuan segel langit empat sisi, Wang Chen telah membentuk penindasan mutlak dalam pertempuran ini. Dia terus membentuk segel di tangannya dengan kecepatan yang menyilaukan mata. Saat segel dan kekuatan kekacauan diaktifkan, segel surgawi empat sisi menunjukkan kekuatannya. Keheningan selama ratusan ribu tahun membuatnya terasa tercekik terlalu lama. Seolah-olah, pada saat ini, ia ingin melepaskan semua tirani dan mengumumkan kembalinya mereka. Umumkan kembalinya raja. Di bawah penindasan seperti itu, seberapa mendominasi dan menakutkan kekuatan setiap serangan. Namun, tingkat kematian yang ditimbulkannya semakin kuat. Bumi mulai retak dan runtuh. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Satu demi satu, pembunuh hukuman Tuhan terbaring dalam serangan seperti itu, tidak berdaya. Satu demi satu, pembunuh hukuman Tuhan terluka parah. Wajah ketiga pembunuh kuat itu mulai memucat saat mereka mencoba membela diri. Ledakan. Akhirnya, setelah pemboman lainnya, pembunuh hukuman Tuhan yang masih bisa bertahan adalah tiga ahli yang telah melangkah ke level bulan hitam. Satu berada di puncak bulan hitam level 3, dan dua lagi berada di puncak bulan hitam level 2. Formasi ini bisa dianggap sangat kuat. Namun, sayang sekali mereka bertemu Wang Chen. Mereka bertemu Wang Chen dengan segel surgawi empat sisi. Bajingan, tidak bagus. Pergi. Melihat pemandangan ini dan melihat orang-orang di sekitar mereka berjatuhan satu persatu karena tidak mampu menahan serangan segel surgawi empat sisi, hati ketiga pembunuh kuat itu mulai goyah. Melihat segel surgawi empat sisi sekali lagi hancur, wajah mereka berubah drastis. Dalam sekejap, mereka bertiga melarikan diri ketiga arah berbeda. Jatuh. Melihat tindakan ketiganya, Wang Chen mendengus dingin, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kekuatan kekacauan di tubuhnya meledak tanpa batas. Pada saat ini, niat membunuh Wang Chen melonjak. Orang-orang ini ingin melarikan diri. Tentu saja, Wang Chen tidak akan memberi mereka kesempatan. Desir. Kekuatan caotik yang tak ada habisnya menyembur keluar. Dengan dukungan kekuatan caotik yang kuat, kecepatan turunnya segel surgawi empat sisi meningkat satu tingkat lagi. Ledakan. Akhirnya, di bawah suara gemuruh, segel surgawi empat sisi jatuh dengan kejam. Di tengah gemuruh, jeritan para pembunuh tingkat 20 bintang yang ditinggalkan langsung tenggelam. Saat berikutnya, hanya ada keheningan. Dalam serangan ini, bagaimana mungkin 20 pembunuh yang terluka parah ini punya peluang. Mereka langsung diledakan menjadi daging cincang. Kematian, bagi mereka, adalah satu-satunya hasil. Desir. Desir. Pada saat yang sama, tiga aliran cahaya mengalir ke tiga arah berbeda. Setelah terhuyung-huyung beberapa saat, mereka langsung pergi ke kejauhan. Kembali. Melihat mereka bertiga melarikan diri, ekspresi Wang Chen berubah, dan dia segera mengambil segel surgawi empat sisi. Pergi. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, segel surgawi empat sisi tiba-tiba meledak ke arah pembunuh puncak Mystic Moon level 2 yang berjarak ratusan meter. Turun. Pada saat ini, Wang Chen meraung, mendominasi, dan niat membunuh melonjak. Ketiganya melarikan diri ketiga arah berbeda, yang membuat Wang Chen kehilangan ide untuk membunuh semua orang sepenuhnya. Namun, paling tidak, dia ingin membunuh salah satu dari mereka. Segel surgawi empat sisi berputar di udara, bergetar, bersiul, dan di bawah desakan kekuatan kekacauan Wang Chen, segel itu sekali lagi membesar, dan berubah menjadi aliran cahaya, langsung menuju ke pembunuh Mystic Moon level 2 yang melarikan diri. Suara mendesing. Siulan aura membuat hati orang bergetar. Pembunuh puncak Mystic Moon level 2 yang melarikan diri merasakan aura di belakangnya, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Dia telah melihat teror dari segel surgawi empat sisi. Sebelumnya, sangat sulit bagi semua orang untuk melawannya bersama-sama, apalagi sekarang dia sudah terluka. Bagaimana dia bisa menolaknya sendirian? Dia benar-benar kehilangan ide untuk menolak. Sayangnya, meski bertekad kabur, kecepatannya masih terlalu lambat. Aliran cahaya melintas, dan di atas segel surgawi empat sisi, sembilan naga dewa, pada saat ini, mulai meledak. Au-au-au. Dengan suara gemuruh, sembilan naga dewa itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, langsung keluar dari segel surgawi empat sisi. Kemudian, dengan kecepatan yang mengerikan, mereka memblokir rute pelarian dari pembunuh puncak Mystic Moon level 2. Kecepatan naga dewa, bagaimana bisa pembunuh yang terluka parah itu dibandingkan dengan mereka? Ada blokade di depan, dan segel surgawi empat sisi di belakang. Untuk sesaat, pembunuh puncak Mystic Moon level 2 berada dalam situasi putus asa. Sosoknya berhenti, dan dia harus memperlambat kecepatan pelariannya. Au-au-au. Pada saat inilah sembilan naga mistis saling berselisih. Pada saat yang sama, segel surgawi empat sisi di belakangnya dengan cepat menyusul. Mati untukku. Dengan kedua tangannya terus-menerus membentuk segel, Wang Chen mengendalikan segel surgawi empat sisi untuk turun. Segel surgawi empat sisi, yang berdiameter seratus meter dan seperti gunung kecil, sekali lagi turun dengan aura yang menakutkan dan merusak. Hu-hu-hu. Angin menderu-deru. KKK. Pohon-pohon mengjulang tinggi yang bersentuhan dengan segel surgawi empat sisi langsung hancur berkeping-keping dan menghilang tanpa jejak di bawah tekanan segel surgawi empat sisi. KKK. Tanah mulai retak. Hualalala. Air hujan yang tak ada habisnya dan genangan air memercik ke segala arah. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Saat terjerat oleh naga dewa, melihat segel surgawi empat sisi yang turun, murid pembunuh puncak bulan mistik level 2 menyusut, dan matanya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Dalam menghadapi kematian, potensi manusia selalu mudah untuk dirangsang. Saat menghadapi kematian, selalu ada kemungkinan untuk meledak dengan energi yang ekstrim. Senjata dewa di tangannya menari, memaksa sembilan naga dewa yang menjeratnya mundur. Melihat segel surgawi yang turun dari langit, mata pria itu bersinar karena kegilaan. Dikelilingi oleh naga dewa, mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, pria itu benar-benar menggunakan senjata dewanya dan menghadapi segel surgawi empat sisi secara langsung. Kekuatan ahli puncak mistik moon level 2 benar-benar meletus. Pedang ini telah mencurahkan seluruh energi dan kekuatannya. Ding! Suara benturan yang tajam terdengar. Ledakan. Kemudian disusul dengan ledakan yang sangat mengerikan. Nyala api berkedip-kedip, dan dalam suara ledakan ini, kekuatan segel surgawi empat sisi ditampilkan sepenuhnya. Bas dengungan-dengungan. Segel surgawi empat sisi gemetar karena kegembiraan, dan senjata ilahi di tangan ahli puncak bulan mistik level 2 juga mulai bergetar dan mengerang kesakitan. Di bawah kekuatan puluhan juta pound, atau bahkan mendekati seratus juta pound, senjata ilahi di tangan pria itu tidak dapat menahannya saat ini dan mulai bengkok. Retakan secara bertahap menyebar, menutupi seluruh tubuh senjata ilahi. Ding! Akhirnya, dengan kekuatan seperti ini, ledakan keras lainnya terdengar. Kali ini, tidak ada lagi suara benturan. Itu adalah suara senjata suci yang dihancurkan. Di tengah suara yang tajam, senjata suci yang sangat kuat di tangan pria itu akhirnya pecah berkeping-keping, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Tidak! Ceritan putus asa terjadi, pupil matanya membesar tanpa batas. Senjata ilahi telah rusak, dan melihat segel surgawi empat sisi turun sekali lagi, hanya ada rasa takut yang tersisa di mata pria itu. Namun, jeritan keputus asaan dan ketakutan dengan cepat tertutupi oleh desiran angin. Gemuruh! Pada saat berikutnya, segel surgawi empat sisi turun dari langit, mendarat dengan keras di atas bukit. bumi bergetar, bukit runtuh, dan banjir melanda. Suara, keheningan, dan jeritan menghilang. Aura kehidupan pun lenyap. Pada saat ini, satu-satunya yang tersisa adalah segel surgawi empat sisi, yang seperti gunung kecil, telah menggantikan hutan asli, yang tertanam di sebidang tanah ini. Ia berdiri di sana dengan tenang, anggun. 1616. Ledakan. Bumi bergetar hebat saat ini. Akhirnya, di bawah hantaman ini, bukit di bawah kaki Wang Chen mulai runtuh dan menghilang tanpa jejak. Kembali. Setelah menstabilkan tubuhnya, Wang Chen mengulurkan tangan dan mengambil segel surgawi empat sisi. Fiuh! Pada saat ini, segel surgawi empat sisi kembali ke ukuran kepalan tangan dan kembali ke tangan Wang Chen. Dia menghela nafas panjang. Melihat segel surgawi empat sisi di tangannya, Wang Chen mengungkapkan senyuman puas. Kekuatan dan efek segel surgawi empat sisi dalam pertempuran pertama telah jauh melampaui imajinasi Wang Chen. Juta token hantu, kembali. Saat berikutnya, segel surgawi empat sisi disingkirkan dan token sejuta hantu dikeluarkan. Wang Chen dengan cepat mengumpulkan jiwa ketuhanan dari lebih dari 20 orang yang telah dia bunuh. Kemudian, dia menyimpan sejuta token hantu. Melihat bukit yang runtuh, sosoknya bersinar, dan dia terbang ke kejauhan. Pertempuran ini tidak membawa banyak masalah bagi Wang Chen. Jika dia harus menunjukkannya dengan tepat, mungkin itu adalah beban yang dibawa oleh segel surgawi empat sisi. Itu memang alat ilahi yang ampuh. Beban yang ditimbulkannya pada tubuh sangatlah besar. Entah itu dalam hal kekuatan jiwa ketuhanan atau kekuatan batin sejati, konsumsinya sangat serius. Untungnya, kekuatan batin sejati Wang Chen awalnya kuat, dan sekarang telah diubah menjadi kekuatan caotik yang lebih murni dan kuat. Jika tidak, mustahil bagi Wang Chen untuk menggunakan segel surgawi empat sisi berkali-kali berturut-turut. Pertempuran ini tidak hanya membuat Wang Chen merasakan kekuatan segel surgawi empat sisi, tetapi juga membuat Wang Chen merasakan kekuatan-kekuatan caotik. Kecakapan bertarungnya bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kali ini, manfaat yang didapat dari memurnikan sheet of chaos tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tunggu aku, tulang punggung hutan belantara. Pada saat yang sama, semua keuntungan ini membuat Wang Chen lebih percaya diri tentang perjalanan ke tulang punggung wilderness ini. Dia percaya kali ini, dia pasti akan mendapatkan panen besar. Memasuki tulang punggung wastelen dengan kekuatan seperti itu membuat Wang Chen semakin khawatir. Wang Chen merasa seolah-olah sebuah pintu perlahan terbuka di depannya saat ini. Apa, Anda gagal? Suatu hari kemudian, di kota menghadap langit, Kiao, yang baru saja tiba, membelalakan matanya karena terkejut ketika mendengar berita dari hukuman ilahi. Bajingan, bagaimana ini mungkin? Kali ini, mereka telah mengirimkan tiga prajurit peringkat bulan mistik dan dua puluh prajurit peringkat bintang. Bagaimana mereka bisa gagal? Terlebih lagi, ada ranker mistik moon level tiga. Wajah Kiao berkerut saat dia melihat ke arah tetua hukuman ilahi di hadapannya. Dia menanyai lelaki tua di depannya. Kita harus tahu bahwa barisan seperti itu cukup bagi mereka untuk membunuh mistik moon level tiga, atau bahkan mistik moon level empat. Sekarang, saat menghadapi Wang Chen yang baru saja melangkah ke alam bulan mistik, dia benar-benar kalah. Kiao tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Jika bukan karena pemahamannya yang mendalam tentang hukuman ilahi, dia akan curiga bahwa hukuman ilahi itu berbohong kepadanya. Itu gagal. Wang Chen, sangat kuat. Menghadapi kemarahan Kiao, penatua hukuman ilahi mengungkapkan ekspresi pahit dan menghela nafas. Pada saat ini, keluhan tetua tidak kalah dengan keluhan Kiao. Orang harus tahu bahwa kali ini, mereka menganggap serius Wang Chen. Mereka sudah mengirimkan barisan super kuat. Barisan seperti itu hampir memobilisasi seluruh hukuman ilahi kota menghadap langit dan kota Changlong. Namun, mereka tetap gagal. Sekarang, hukuman ilahi telah kehilangan banyak orang karena Wang Chen. Jumlah ini hampir separuh dari jumlah orang yang biasanya ditempatkan di prefektur Changcu. Dengan kata lain, hukuman ilahi di prefektur Changcu hampir mengalami kelumpuhan. Bukankah ini kerugian yang cukup besar? Siapa yang lebih tertekan dari dia? Mustahil. Bagaimana? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mendengar kata-kata tetua dan melihat ekspresi pahitnya, Kiao mengerutkan kening. Dia hanya seorang Mystic Moon Level 1. Bahkan jika dia meledak, dia hanya akan menjadi Mystic Moon Level 2. Bagaimana mungkin? Kiao memikirkan Wang Chen beberapa bulan yang lalu. Bukankah dia baru saja melangkah ke tingkat bulan Mystic ketika dia memasuki rumah setan besar? Mungkinkah? Mungkinkah Wang Chen juga mendapatkan keuntungan besar di Great Demons Mansion? Namun, sepertinya hal ini tidak terlalu mungkin terjadi. Kita harus tahu bahwa di rumah iblis besar, warisan iblis besar yang paling berharga, diperolehnya. Peluang besar apa yang bisa diperoleh Wang Chen? Ini. Saya mendengar dari dua orang yang melarikan diri bahwa Wang Chen sekarang memiliki segel surga dengan kekuatan tak terbatas. Mungkinkah dia mendapatkannya dari rumah iblis-iblis? Lelaki tua itu bertanya dengan nada bertanya. Pasti begitu. Ini pasti segel surga yang dia peroleh dari rumah iblis-iblis. Siapa sangka? Siapa sangka Wang Chen akan mendapat kesempatan seperti itu? Segel surgawi ini jelas merupakan barang yang luar biasa. Kiao bergumam dengan mata menyipit. Bahkan ada sedikit keserakahan di matanya. Bagaimana bisa semudah itu meningkatkan kekuatan seseorang di tingkat bulan mistik? Tidak mungkin bagi Wang Chen membuat lompatan dan terobosan besar hanya dalam tiga hingga empat bulan. Kalau begitu, sepertinya segel surga adalah satu-satunya hal yang bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya. Kiao mau tidak mau tergoda oleh fakta bahwa segel surga bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Jika segel surga ini ada di tanganku, itu pasti bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih besar lagi. Ini adalah benda milik iblis besar. Aku mendapatkan warisan iblis besar, jadi ini adalah sesuatu yang hanya bisa aku miliki. Terdiam, Kiao berpikir dalam hati dengan sedikit kegilaan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh segel surga empat sisi milik Wang Chen membuat hati Kiao berangsur-angsur membara karena gairah. Memikirkan hal ini, mata Kiao berkilat dingin, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Tuan muda Kiao, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Kiao tenggelam dalam pikirannya dengan ekspresi tidak yakin, lelaki tua itu mau tidak mau bertanya pada Kiao dengan lembut. Kiao saat ini berbeda dari sebelumnya, jadi penatua harus lebih berhati-hati. Huff, segel surga, sangat baik, ada jalan menuju surga, tapi Wang Chen tidak mau mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi dia bersikeras menerobos masuk. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa menunggu kematiannya. Sadar kembali, bibir Kiao melengkung menjadi senyuman dingin saat dia mendengus dingin. Kemudian, dia melihat ke arah tetua dan berkata, minta orang-orang untuk memperhatikan semua jalan menuju ke tulang punggung gurun. Jika mereka menemukan Wang Chen, segera laporkan. Kesampingkan dulu, dan jangan lakukan apapun padanya. Saya akan menangani masalah ini secara pribadi. Kiao berkata dengan dingin sambil mengetukkan jarinya ke meja secara berirama. Kemudian, dia menambahkan, sebarkan berita bahwa Wang Chen memiliki segel surga. Agar semua orang tahu bahwa Wang Chen memiliki segel surga yang kuat di tangannya, dan kekuatannya tidak terbatas. Dia akan muncul di tulang punggung gurun. Saat dia berbicara, mata Kiao menjadi semakin dingin, dan sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi senyuman dingin. Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Dalam hatinya, Kiao sudah tertawa dingin. Dia sudah mempersiapkan langkah pertama untuk menghadapi Wang Chen. Saat ini, dia sudah memiliki rencana awal dalam pikirannya. Apakah begitu? Kata-kata Kiao membuat penatua kamar hukuman ilahi menyipitkan matanya. Namun segera, seolah dia memikirkan sesuatu, sang tetua membuka matanya dan tersenyum dingin. Bagus. Hahaha. Bagus sekali. Itu dia. Haha. Wang Chen sudah mati. Sang tetua dengan cepat memahami rencana Kiao. Masyarakat kami akan mengawasi setiap persimpangan. Tapi, Tuan Muda Kiao, bagaimana Anda bisa yakin bahwa dia akan muncul di tulang punggung gurun. Sang penatua sedikit bingung tentang hal ini. Dia memiliki harta sihir roh jahat yang aneh. Di rumah Vingot, roh jahatnya menderita kerugian besar. Jika dia lewat sini, dia akan mencapai tulang punggung gurun. Tujuannya pasti ada di sana. Huff. Wang Chen, apakah kamu masih ingin melarikan diri kali ini? Kiao mengerutkan bibirnya dengan jijik dan mendengus dingin. Kemudian, dia berhenti dan memandangi sang tetua. Ingat, jangan bertindak gegabuh. Kirimkan semua gerakannya kepadaku secepatnya. Juga, kirimkan ke seluruh negara jin api dan bahkan seluruh alam iblis. Selebihnya, saya punya rencana sendiri. Kiao berkata dengan tidak tergesa-gesa. Setelah membuat rencana yang sempurna, Kiao tidak lagi terburu-buru. Suasana hatinya yang buruk sebelumnya sepertinya telah lenyap saat ini. Setelah bangun dan melakukan peregangan, Kiao menghela nafas panjang. Baiklah, aku akan kembali ke kota Changlong dulu. Ada pun masalah di sana. He he, akan segera berakhir. Kiao sepertinya memikirkan apa yang telah dia lakukan hari ini dan senyum gembira muncul di wajahnya. Selamat, Tuan Muda Kiao. Kata-kata Kiao membuat Sang Tetua bersemangat dan menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia buru-buru memberi selamat pada Kiao sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, ketika sosok Kiao benar-benar menghilang dari pandangannya, wajah Tetua itu menjadi dingin lagi. He he, sekumpulan sampah tak berguna. Sang Tetua mengumpat dengan marah ketika dia memikirkan dua ahli bulan hitam yang dia dapatkan kembali. Pergilah, awasi dia, saya perlu mengetahui segalanya tentang Wang Chen sesegera mungkin. Ingat, saya memerlukan semua informasi. Semua informasi akan segera dikirimkan kembali kepada saya. Selain itu, beri tahu penatua bahwa rencana Kiao telah memasuki tahap akhir. Minta markas besar untuk mengirim dua utusan untuk membantu. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Sang Tetua menginstruksikan seorang pria paruh bayah di sampingnya. Iya. Kata Tetua, pria paruh bayah itu buru-buru menjawab dan pergi. Ketika hanya lelaki tua itu yang tersisa di kamar, dia menghela nafas lega. Namun, sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran yang menggugah pikiran. Kota Changlong, Kabupaten Changcu. Hahaha, tidak cukup? Ini tidak cukup. Guru, langkah pertama dari rencana kita akan segera dimulai. Saya yakin ini akan segera menyebar. Ketika saatnya tiba, siapa yang berani menentang hukuman ilahi? Hahaha. Sang Tetua tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Matanya dipenuhi dengan fanatisme dan kegilaan. Dia sepertinya telah melihat pemandangan indah dalam waktu dekat. Dia sepertinya telah melihat masa depan yang indah dari hukuman ilahi. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Jika rencana ini berhasil, kerugian saat ini tidak berarti apa-apa dibandingkan hukuman ilahi. 1617 Segel Surgawi 4 Sisi Di negara Jin Api, rumor tentang Segel Surgawi menyebar dengan cepat hanya dalam beberapa hari. Nama, Wang Chen, sekali lagi masuk ke telinga semua orang. Dia telah memperoleh Segel Surgawi 4 Sisi yang kuat dari Istana Findot, yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Hal ini mengundang rasa iri dan iri banyak orang. Namun, itu juga menarik perhatian dan pandangan iri banyak orang. Akhirnya, setelah berita menyebar dan keberadaan Wang Chen diketahui, semua ahli sangat ingin mencoba dan bergegas menuju tulang punggung hutan belantara. Seolah-olah ada dalang di balik semua ini. Namun, dalam menghadapi godaan Segel Surgawi 4 Sisi, semua orang tidak lagi terlalu peduli. Tanpa disadari, Wang Chen telah menjadi incaran banyak orang yang ingin membunuhnya demi harta karunnya. Tulang punggung hutan belantara terletak di tepi negara Jin Api, yang juga merupakan perbatasan alam iblis. Itu dianggap sebagai tempat berbahaya di alam iblis. Tempat ini diselimuti kabut sepanjang tahun, dan terdapat banyak ular berbisa, binatang buas, dan roh jahat di mana-mana. Sangat sedikit orang yang bisa melewati kawasan ini. Justru karena bahaya yang tak terbatas di dalam tulang punggung hutan belantara itulah tempat ini menjadi tempat pelatihan bagi banyak pembangkit tenaga listrik dari berbagai sekte. Lima hari kemudian, Wang Chen akhirnya berdiri di tepi hutan belantara. Sejauh mata memandang, kabut tebal menutupi punggung hutan belantara dengan selubung misterius. Di pinggir jalan, kadang-kadang orang bisa melihat satu atau dua gumpalan kabut beracun menembus jauh ke dalam hutan belantara. Beberapa dari orang-orang ini adalah petualang yang masuk untuk mencari ramuan obat berharga dan bahan-bahan dari binatang iblis. Tulang punggung gurun diam-diam telah mengasuh sekelompok petualang seperti itu. Tentu saja, ada juga beberapa yang merupakan pewaris berbagai kekuatan besar, klan, dan sekte. Mereka masuk hanya demi melatih dan meningkatkan kekuatan mereka. Ras iblis menghormati kehebatan bela diri dan suka bertarung. Ini adalah sesuatu yang ditampilkan lebih jelas daripada benua langit yang mendalam. Di sini, kekuatan adalah mutlak. Hal ini memberi lebih banyak harapan bagi iblis yang berjuang di level bawah. Oleh karena itu, pinggiran tulang belakang hutan belantara telah menjadi tempat latihan bagi banyak orang. Sedangkan untuk tempat latihan yang lebih dalam bagi pembangkit tenaga listrik, orang biasa tidak bisa mendekatinya. Hah! Saat dia menghela nafas, Wang Chen akhirnya melangkah maju dan menuju ke tulang punggung gurun. Saat mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan belantara, kabut di sekitarnya secara bertahap menjadi lebih tebal. Di udara, samar-samar tercium bau kematian. Suasana yang menindas, suasana suram, dan pemandangan yang sunyi semuanya membuat hati tanpa sadar meningkatkan kewaspadaan. Setelah sehari, Wang Chen melewati area terluar dari tulang belakang hutan belantara dan memasuki area dalam dari tulang belakang hutan belantara. Sisi ini tampak lebih sunyi dan terpencil, dan jarang sekali melihat satu atau dua sosok bergegas lewat, mencari pertemuan dan tempat latihan mereka yang tidak disengaja. Hu hu hu. Angin menderu membawa sedikit rasa dingin ke tempat terpencil ini. Kekuatan kekacauan di tubuhnya melonjak. Pada saat ini, tampaknya secara bertahap membantu Wang Chen mengusir rasa dingin dan serbuan aura kematian dari dunia luar. Saat melonjak, bahkan aura dunia luar sedikit terserap ke dalam tubuh Wang Chen. Di bawah pengaruh kekuatan kekacauan, energi itu diubah menjadi energi paling dasar. Hal ini memungkinkan Wang Chen untuk sepenuhnya merasakan efek magis dari kekuatan caotik sekali lagi. Tempat pemakaman seharusnya tidak jauh di depan, kan? Setelah mengamati medan, Wang Chen menghentikan langkahnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Burial Ground adalah tujuan Wang Chen kali ini. Tempat ini terletak di daerah terpencil yang terpencil, hampir dekat dengan inti. Menurut rumor yang beredar, itu adalah medan perang kuno. Jutaan atau bahkan puluhan juta orang tewas di sini. Kebencian berkumpul di dalam, dan seorang pria parubaya dikelilingi kabut, membuatnya sulit untuk membedakan penampilan aslinya. Aura kematian yang mengerikan itu sudah cukup membuat orang mundur. Namun, Wang Chen ingin memasukinya. Medan perang kuno adalah tempat penguburan jutaan atau bahkan puluhan juta orang. Siapa yang tahu berapa banyak roh jahat yang tertinggal. Bagi token seribu hantu, tidak diragukan lagi ini adalah tempat terbaik untuk berkembang. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak mau beristirahat. Sekali lagi, dia mempercepat dan langsung menuju tempat pemakaman. Saat Wang Chen sedang menuju ke tempat pemakaman, dia tidak tahu bahwa sejak dia melangkah ke tulang punggung tanah terlantar. Aliran tokoh-tokoh kuat juga melangkah ke tulang belakang tanah terlantar. Di bawah godaan segel surgawi empat sisi, orang-orang ini datang satu demi satu. Daerah terlantar yang biasanya terpencil tampaknya tiba-tiba menjadi hidup. Dalam keadaan seperti itu, udara di punggung daerah terlantar sepertinya dipenuhi dengan suasana yang gila. Sepanjang perjalanan, dengan bantuan Cao Tic Force untuk menghilangkan kabut dan aura kematian, perjalanan Wang Chen cukup mulus. Bagaimanapun, dia belum mencapai area inti sebenarnya. Oleh karena itu, bahkan jika dia bertemu dengan beberapa binatang ajaib dan binatang ajaib, mereka hanya ada di sekitar alam bintang. Bagi Wang Chen saat ini, binatang ajaib ini tidak layak untuk disebutkan gemuruh. Saat Wang Chen secara bertahap mendekati tempat pemakaman, dia tiba-tiba mendengar siluet orang-orang yang bertarung di kejauhan. Tanah bergetar dan suara gemuruh terus berlanjut. Aura yang dipancarkan membuat Wang Chen mengerutkan kening. Manusia. Aura ini terlalu familiar bagi Wang Chen. Meskipun dia telah berhasil menyembunyikannya dengan baik. Namun, Wang Chen masih merasakannya. Inilah aura manusia. Ini adalah aura kekuatan batin sejati. Dia tidak mungkin salah. Dia benar-benar bertemu orang-orang dari benua Tiansuan di tulang punggung daerah kritis. Pers penggarap Dharma ini membuat Wang Chen sedikit bingung. Dia perlahan mendekat ke arah itu, ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Wang Chen dengan cepat melihat bahwa di ruang terbuka, ada kabut beracun yang tertinggal. Pada saat ini, tiga sosok sedang bertarung dengan binatang buas. Cahaya pedang dan cahaya pedang sangat hidup. Itu memang orang-orang dari benua Tiansuan. Melihat orang-orang ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Penilaiannya telah dikonfirmasi. Pada jarak sedekat itu, Wang Chen bisa merasakan aura yang mereka pancarkan. Dia bisa menentukan identitas mereka. Keterikatan ular yang melonjak. Pada saat ini, salah satu sosok itu mengeluarkan raungan marah dan melepaskan gerakan yang kuat. Entah dari mana, soaring serpansado sepanjang seratus kaki tiba-tiba muncul di langit. Bayangan ular yang melonjak ini segera menyapu ke arah binatang ajaib dihadapannya. Keterikatan ular yang melonjak, itu adalah keluarga Teng. Melihat teknik ini, jantung Wang Chen kembali berdetak kencang. Selain keluarga Teng, siapa lagi yang bisa menggunakan keterikatan ular melonjak? Pantas saja dia merasa aura mereka begitu familiar. Ini adalah aura garis darah ular yang melonjak, salah satu dari enam garis keturunan besar. Siapa sangka keluarga Teng benar-benar muncul di sini? Dan keluarga San. Di saat yang sama, Wang Chen merasakan aura lain. Ini adalah aura garis keturunan bela diri suci keluarga San. Wang Chen tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu orang-orang dari keluarga Teng dan keluarga San di daerah kritis. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen mengerutkan kening, sedikit keraguan di matanya. Lalu, cahaya dingin muncul di matanya. Keluarga Teng, keluarga San. Tidak peduli keluarga mana, mereka adalah musuh yang tidak dapat diselesaikan oleh Wang Chen. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Bagaimana dia bisa bertemu dengan anggota kedua keluarga ini di sini? Tentu saja, niat membunuh Wang Chen memenuhi udara. Sosoknya dengan cepat mendekati beberapa sosok itu. Ledakan. Di bawah pengaruh keterikatan ular melonjak dan kekuatan garis keturunan bela diri suci keluarga San, ketiga sosok itu dengan cepat membunuh binatang ajaib tubuh bintang awal. Hah! Menghembuskan nafas panjang, mereka bertiga menunjukkan sedikit kelelahan. Siapa? Saat mereka santai, mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di kejauhan, sesosok tubuh perlahan mendekati mereka. Punggung tanah terlantar adalah tempat berbahaya di alam iblis. Bagi kebanyakan orang, apa yang disebut bahaya datang dari penjarahan. Membunuh dan menjara adalah hal yang sangat umum di daerah kritis. Hanya dalam waktu sebulan, mereka telah menemui beberapa insiden penjarahan di kawasan ini. Untungnya, mereka berhasil menolak semuanya. Pada saat ini, melihat seseorang benar-benar mendekati mereka, mereka bertiga secara alami menjadi waspada. Begitu mereka bertiga selesai berbicara, sesosok tubuh perlahan muncul di depan mereka melalui lapisan kabut. Hai! Ketika mereka melihat sosok itu dengan jelas, mereka bertiga menghirup udara dingin secara bersamaan. Wang Chen! Pupil mata mereka mengecil dengan keras, dan mereka bertiga berseru pada saat yang bersamaan. Mereka tidak akan salah mengira Wang Chen sebagai orang lain. Bagi anggota keluarga Teng dan keluarga Zan, Wang Chen adalah musuh nomor satu mereka. Penampilan Wang Chen secara alami terpatri di benak semua orang. Siapa sangka orang yang berdiri di hadapan mereka sama persis dengan potret yang mereka ingat. Ini adalah Wang Chen. Wang Chen, kamu, kenapa kamu ada di sini? Mereka bertiga buru-buru membentuk lingkaran di sekitar Wang Chen dan meneriakinya dengan waspada, berdiri di sudut. Datang ke alam iblis untuk berlatih, mereka sama sekali tidak siap untuk bertemu Wang Chen. Keluarga Zan, keluarga Teng, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Wang Chen mendengus dingin saat mendengar pertanyaan dari mereka bertiga. Dia menyipitkan matanya dan melihat ketiga orang di depannya. Setelah keterkejutan dan keheranan awal, Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang pada saat ini. Jika dia bisa memasuki alam iblis melalui King Tian Chou, maka wajar jika keluarga Zan dan Teng juga bisa masuk. King Tian Chou dikenal sebagai salah satu dari tiga raja di api penyucian. Namun, itu seperti yang dikatakan King Tian Chou. Benua Tian Chou dipenuhi oleh para ahli. Enam keluarga besar memiliki dasar yang kuat. Bagaimana mungkin kekuatan mereka hanya terlihat di permukaan saja. Pasti ada leluhur yang lebih kuat dalam keluarga tersebut. Ini adalah fondasi sebuah keluarga besar yang telah diwariskan selama jutaan tahun. Sekarang, hanya tersisa kurang dari setengah tahun sebelum benua Tian Chou mengalami perubahan besar dan dunia akan berada dalam kekacauan. Tentu saja, enam keluarga besar telah menyiapkan rencana yang sangat mudah. Inilah orang-orang yang dikirim oleh keluarga Teng dan San ke alam iblis. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkilat dingin saat dia perlahan berjalan menuju mereka bertiga. 1618. Merasakan niat membunuh yang berasal dari Wang Chen, ekspresi tiga orang dari keluarga Teng dan keluarga San sedikit berubah. Huff, kita bertiga tidak bisa membunuh bajingan ini. Bunuh dia. Akhirnya, melihat Wang Chen mendekat, kekuatan dewa keluarga Zan mengertakkan gigi dan berteriak. Meskipun Wang Chen telah menjadi perkasa Tuhan selama beberapa tahun, lalu kenapa? Tapi, jadi kenapa? Beberapa tahun yang singkat bagaikan menjentikan jari bagi keperkasaan Tuhan. Bisakah Wang Chen terbang ke langit? Ketiga kekuatan Tuhan memiliki peluang besar untuk mengalahkan Wang Chen, yang hanya merupakan kekuatan Tuhan. Jika mereka membunuh Wang Chen. Memikirkan hasil ini, ketiga orang yang hadir sangat bersemangat. Bayi kelahiran kembali, mata Rosevins, dan banyak harta lainnya, mereka akan menuai hasil yang besar. Ia, bunuh dia. Memikirkan hal ini, dua kekuatan Tuhan lainnya dengan cepat membuat keputusan. Mendengar perkataan ketiganya, melihat mereka tidak melarikan diri dan malah memilih untuk membunuhnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Hanya dengan kalian. Wang Chen menunjukkan ekspresi menghina. Mati. Saat berikutnya, sosoknya melintas, dan Wang Chen tiba-tiba menghilang. Ini. Di mana dia? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan ketiga ahli kekuatan Tuhan menjadi pucat karena ketakutan. Wang Chen benar-benar menghilang tepat di depan mereka. Bagaimana mungkin? Lagi pula, mereka juga adalah kekuatan Tuhan. Tapi sekarang, kecepatan yang ditunjukkan Wang Chen jauh di luar imajinasi mereka. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka kejar. Apa maksudnya ini? Itu berarti kekuatan Wang Chen jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kenyataannya, itulah yang terjadi. Jika ketiga kekuatan Tuhan ini mengetahui bahwa Wang Chen berada di dunia iblis sebelum mereka masuk, Teng Biao pasti akan menyuruh mereka untuk menghindari Wang Chen. Perlu diketahui bahwa Teng Biao pun telah menderita kerugian besar di tangan Wang Chen, apalagi ketiga pemuda yang baru saja masuk ke jajaran kekuasaan Tuhan belum lama ini. Mereka ingin melawan Wang Chen. Itu hanya mendekati kematian. Hahaha! Angin menderu! Saat ketiga kekuatan Tuhan terkejut, Wang Chen tiba-tiba muncul di depan mereka. Mati! Dengan mendengus dingin, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan mengirimkan wave stacking palm. Menghadapi ketiga orang yang baru saja melangkah ke alam dewa bela diri, Wang Chen tidak perlu membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, dia juga tidak perlu memadatkan senjata energi atau membuka enam jalan reinkarnasi. Untuk menghadapi mereka, kekuatan Wang Chen sendiri sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Gemuruh! Gelombang energi bergulir, seberapa kuatkah telapak tangan Wang Chen? Gelombang kejut sepertinya telah terwujud, berubah menjadi gelombang dahsyat yang menyapu mereka bertiga. Naga membubung tinggi dan harimau mengaum, roh jahat terbang. Di dalam gelombang ini, ada aura kematian yang tak terbatas. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Melihat pemandangan ini dan merasakan kekuatan yang terkandung dalam gerakan Wang Chen, ketiga kekuatan dewa dari keluarga Teng dan keluarga Zan semuanya menjadi pucat. Wajah mereka menjadi sedikit pucat. Kemudian, di bawah ancaman kematian, mereka berteriak dengan marah. Di saat berikutnya, ketiganya memblokir pada saat bersamaan. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa mereka salah. Mereka terlalu meremehkan Wang Chen. Kekuatan Wang Chen jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Namun, setelah diblokir, mereka tidak punya pilihan lain. Kesempatan untuk melarikan diri sudah hilang seiring dengan serangan Wang Chen. Aura mereka melonjak ke langit saat ketiganya memegang senjata dan menebas ke arah gerakan Wang Chen. Gemuruh. Raungan itu mengguncang dan memecah keheningan mematikan di punggung hutan belantara. Puff, puff, puff. Darah berceceran. Hanya dengan satu gerakan, meski ketiganya bekerja sama untuk memblokirnya, mereka tetap terlempar. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, bagaimana mereka bisa melawan kekuatan telapak gelombang yang tumpang tindih? Hanya dengan satu gerakan, ketiganya terlempar terbang. Darah mereka mendidih, dan mereka basah oleh keringat dingin. Huff, matilah untukku. Setelah satu gerakan, sosok Wang Chen hanya berhenti sejenak, lalu dia mengejar mereka lagi. Dia tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Di bawah tatapan kaget dan ketakutan ketiganya, sosok Wang Chen melintas dan muncul di samping kekuatan Tuhan keluarga San. Pergi ke neraka. Mengepalkan tinjunya, Wang Chen memukulkan tinjunya sebelum lawan keluarga San bahkan mendarat di tanah. Ledakan. Retak-retak-retak. Suara ledakan dan jeritan terdengar. Samar-samar terdengar suara patah tulang. Puff, puff, puff. Kabut darah bergulung, menyelaukan tanpa akhir. Di bawah serangan ini, seolah-olah mereka telah melihat momen paling cemerlang dalam hidup mereka. Ledakan. Dadanya ambruk. Di bawah serangan kekuatan penuh Wang Chen, tulang rusuk kekuatan dewa keluarga San patah dan roboh. Hidupnya hilang dalam sekejap. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras, membenamkan dirinya ke dalam tanah. Prajurit surgawi awal, di depan Wang Chen, sama lemahnya dengan semut. Wang Chen benar-benar bisa menghancurkan mereka. Setelah membunuh satu, sosok Wang Chen melintas, dan dia menyerang dua lainnya. Dengan kilatan cahaya, Wang Chen muncul di samping kekuatan Tuhan keluarga Teng. Tidak. Melihat kekuatan dewa keluarga San terbunuh, kekuatan dewa keluarga Teng mengeluarkan raungan yang menakutkan. Upil matanya mengerut dengan keras, dan wajahnya pucat tanpa bekas darah. Butir-butir keringat membasahi wajahnya. Sebelum kematiannya, kondisi pikirannya runtuh. Namun, rasa takut tidak pernah bisa menyelamatkannya. Saat dia meraung putus asa, Wang Chen sudah mulai bergerak. Apa yang tampak seperti serangan telapak tangan biasa menyebabkan lapisan udara meledak di udara. Ledakan. 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 Gelombang udara bergulung. Serangan telapak tangan Wang Chen dipenuhi dengan kekuatan dao surgawi. Jika itu mengenai pria di depannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Armor cahaya emas. Menghadapi ancaman seperti itu, kekuatan dewa keluarga Teng akhirnya memikirkan sesuatu dan meraung. Golden Light Armor adalah seperangkat baju besi terkenal di keluarga Teng. Pertahanannya sangat mengejutkan. Mungkin itu bisa menyelamatkan nyawanya. Golden Light Armor menjadi harapan terakhir dari kekuatan Tuhan. Bas dengungan-dengungan. Kekuatan batin sejati mengalir ke dalam dirinya. Dalam sepersekian detik, sebelum telapak tangan Wang Chen mendarat di atasnya, Golden Light Armor telah diaktifkan. Cahaya keemasan melesat ke langit, auranya mengesankan. Istirahatlah untukku. Menghadapi adegan ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Armor cahaya emas. Tampaknya tidak buruk. Mungkin, jika Wang Chen hanya berada di tingkat bintang tingkat menengah atau bahkan tingkat akhir, orang ini mungkin akan mampu bertahan. Namun, sayangnya, Wang Chen adalah seorang pejuang alam bulan mistik. Set baju besi ini tidak menimbulkan masalah bagi Wang Chen. Telapak tangannya jatuh tanpa ragu-ragu. Ledakan. Ledakan terdengar di mana-mana. Lapisan cahaya keemasan yang tampak padat bergetar, retak, dan menghilang tanpa jejak di bawah serangan Wang Chen. Retak-retak-retak. Golden Light Armor langsung hancur oleh serangan Wang Chen, berubah menjadi potongan-potongan yang terbang ke mana-mana. Retak-retak-retak. Di bawah keterkejutan kekuatan ini, pria keluarga Teng ini bahkan lebih menyedihkan daripada kekuatan Tuhan keluarga San yang telah dibunuh Wang Chen. Keluarga San tidak membiarkan Wang Chen memukulnya secara langsung. Namun, gelombang kejut besar tidak hanya menghancurkan Golden Light Battle Armor, tetapi lebih banyak kekuatan yang melonjak ke Golden Light Battle Armor dalam bentuk kekuatan tersembunyi, langsung menghancurkannya dari dalam. Tulangnya patah sedikit demi sedikit. Semua tulang di tubuhnya hancur. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah mengalir keluar dari lubang pria itu. Dia jatuh ke tanah dengan ekspresi tidak percaya dan tidak mau. Tubuhnya yang seperti cacing lunak bahkan tidak bisa bergerak. Dengan ekspresi ngeri dan putus asa, matanya mulai mengendur, dan kekuatan hidupnya mulai memudar. Biasa saja. Melihat pria itu mati, Wang Chen mencibir dan menoleh untuk melihat kekuatan dewa keluarga Teng yang terakhir. Dia sudah berjuang untuk bangkit dari tanah. Kamu, Wang Chen. Kamu, kamu. Jangan bunuh aku. Kamu, jika kamu berani membunuhku, keluarga Tengku. Merasakan tatapan Wang Chen, kekuatan Tuhan yang terakhir mundur selangkah demi selangkah. Dia memandang Wang Chen dengan ketakutan dan berkata dengan suara gemetar. Di dalam hatinya, ketakutan yang tak ada habisnya mulai menyebar. Sebagai kebanggaan keluarga Teng, sebagai dewa keperkasaan generasi muda, kehidupannya di masa lalu bisa dikatakan tak ada habisnya. Tapi kapan dia pernah mengalami keputus asaan dan ketakutan seperti itu? Sekarang dia mengalami ketakutan seperti itu, dia hampir pingsan. Ia menangis dan hanya bisa berharap nama keluarga Teng bisa menyelamatkannya kali ini. Keluarga Teng, Hef, biarkan mereka mendatangiku. Aku akan mengambilnya. Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen mencibir. Bagaimana jika keluarga Teng datang? Ini adalah situasi yang paling ingin dilihat oleh Wang Chen. Dengan cara ini, dia akan terhindar dari banyak masalah. Begitu dia selesai berbicara, dia mendekati pria itu selangkah demi selangkah dengan kecepatan tetap. Dong, Dong, setiap langkah kaki bagaikan lonceng besar yang meledak di pikiran dan hati pria itu. Merasakan niat dan aura membunuh yang kuat dari Wang Chen, wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, setiap langkah Wang Chen adalah ujian baginya, sebuah siksaan. Kematian perlahan-lahan mendekat, dan perasaan kematian bahkan lebih tanpa harapan daripada kematian langsung. Keringat dingin terus mengucur dikeningnya saat pria itu perlahan bergerak mundur. Dia dilanda kepanikan dan dilanda kepanikan. Mungkin ini adalah momen paling menakutkan dalam hidupnya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa melarikan diri hanya akan mempercepat kematiannya. Kecepatan dan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya membuatnya sadar bahwa mungkin tidak ada harapan bagi siapapun untuk melarikan diri, bahkan peluang sekecil apapun. Jika dia ingin hidup, mungkin. Keterikatan ular teng. Tiba-tiba tubuh pria itu meledak. Dia meraum dan segel muncul di tangannya. Tidak hanya itu, dengan jentikan pergelangan tangannya, dia dengan cepat mengeluarkan dua benda hitam dari ruang penyimpanannya dan melemparkannya ke arah Wang Chen. Dia akan menolak untuk terakhir kalinya. 1619. Astaga, astaga. Cahaya hitam menyala dan dua benda hitam muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Mereka akan meledak. Zen Leizi Menyipitkan matanya, jantung Wang Chen berdetak kencang saat melihat dua benda yang dilempar oleh pria itu. Zen Leizi juga merupakan tipe sky-sucking thunder. Namun, kekuatannya tampaknya lebih kuat. Dia tidak menyangka orang ini akan melakukan hal seperti itu padanya. Tampaknya keluarga Teng telah banyak berinvestasi padanya. Pergi. Tubuh Wang Chen melintas dan dia dengan cepat menghindar. Wang Chen tidak berani gegabuh dengan Zen Leizi. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar dikalahkan. Tubuhnya berkedip terus-menerus. Saat Wang Chen menghindar ke belakang, kekuatan caotik tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Jika Wang Chen tidak bereaksi tepat waktu, dia mungkin akan dirugikan. Namun, sekarang dia bereaksi, bagaimana Wang Chen bisa memberinya kesempatan. Astaga! Astaga! Bagaikan gelombang pasang yang mengamuk, kekuatan caotik tampaknya telah terwujud dan membentuk gelombang yang menyapu ke arah Zen Leizi. Angin menyapu dan ombak menutupi. Di bawah gelombang ini, Zen Leizi tidak bisa lagi bergerak maju. Gemuruh! Dengan persiapan penuh Wang Chen, dia mundur seratus meter dan tersapu ombak. Zen Leizi meledak sepuluh meter dari Wang Chen. Raungannya memekakkan telinga. Ombak menyapu ke segala arah dan nyala api membubung ke langit. Sungguh luar biasa! Mengaum! 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 Pada saat ini, Teng Senake sudah mengembun. Ular Teng, yang panjangnya puluhan kaki, meraung dan menyapu ke arah Wang Chen. Ia ingin menelan Wang Chen. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wang Chen menghindari ombak dan melihat Teng Senake menerkam ke arahnya. Wajahnya sangat dingin. Setelah mendengus dingin, Wang Chen tidak mengelak. Dia mengulurkan tangannya dan langsung merair Teng Senake. Saat ini, Wang Chen mengulurkan tangannya. Untuk sesaat, tangannya seolah mampu menutupi seluruh dunia. Ular Teng yang panjangnya puluhan kaki langsung ditangkap oleh Wang Chen dengan satu tangan. Keterikatan ular terbang yang dilakukan oleh negara bintang. Di hadapan Wang Chen saat ini, hal itu tidak layak disebutkan. Au-au-au. Ular melonjak itu meronta, nampaknya sangat kesakitan. Ia ingin melepaskan diri dari kendali Wang Chen. Tubuhnya, yang berukuran ratusan kaki, berputar dan berputar. Makhluk jahat, hancurkan aku. Melihat ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Suara mendesing. Suara robekan rendah terdengar. Ah. Ceritan mengerikan dari seniman bela diri dewa keluarga Teng pun menyusul. Begitu Wang Chen mengerahkan kekuatannya, ular melonjak langsung terbelah menjadi dua. Betapa spektakuler dan menggetarkan jiwa pemandangan itu. Ular melonjak langsung berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang tanpa jejak. Menghadapi kehancuran tubuh Teng Jia Sen, Teng Jia Sen memuntahkan dua suap darah. Buk-buk-buk. Dia mundur ke belakang, wajahnya sangat pucat. Mati. Sebelum pria itu bisa menstabilkan dirinya, Wang Chen sekali lagi menerkamnya. Melihat Wang Chen menyerangnya lagi, pupil mata pria itu mengerut. Wajahnya menjadi semakin ketakutan dan pucat. Perjuangan terakhirnya gagal. Saat ini, dia putus asa. Saat ini, Wang Chen, di depannya, seperti langit. Kekuatan itu adalah sesuatu yang tidak bisa lagi dia pertahankan. Boom. Melihat telapak tangan Wang Chen mendatanginya, dia tidak bisa bertahan sama sekali. Pucci. Ketika darah berceceran, dan semua tulang di tubuhnya hancur, dia dikirim terbang lebih dari seribu meter jauhnya. Kemudian, dia mendarat dengan keras di tanah. Hah, hah, hah. Dia terengah-engah. Pada saat ini, bahkan bernapas pun terasa sangat sulit baginya. Dunia mulai berputar, dan pria itu merasakan kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Dia akan segera mati. Saat ini, Wang Chen berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Ketakutan menyelimutinya, dan rasa dingin menyebar. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya untuk menghindar, tetapi dia tidak bisa bergerak lagi. Hidupnya, saat ini, sepertinya akan berakhir. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Beritahu seluruh keluarga Teng dan keluarga San di alam iblis. Katakan pada mereka bahwa aku, Wang Chen, berada di alam iblis. Sesampainya di depan pria itu, Wang Chen berdiri di depannya, menatap pria yang bergerak-gerak di tanah dan mendengus dingin. Dia tidak membunuh orang ini dalam satu gerakan tadi karena alasan ini. Bunuh orang ini secara langsung. Bukankah itu sangat disayangkan? Wang Chen yakin kali ini, keluarga Teng dan keluarga San tidak hanya akan mengirim ketiga orang ini ke alam iblis. Ketiga orang ini jelas merupakan seniman bela diri dewa yang telah dibina oleh keluarga Teng dan keluarga San dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mungkin dikirim ke alam iblis untuk berlatih. Mungkin, itu untuk mempersiapkan perubahan besar di dunia setahun kemudian. Karena ini adalah pelatihan, maka pastinya bukan hanya mereka bertiga yang datang ke sini. Karena mereka ada di sini, Wang Chen tentu saja tidak berencana membiarkan orang-orang ini kembali ke benua Suantian. Dia akan membunuh sebanyak yang dia bisa. Dia percaya jika dia menyebarkan berita bahwa dia berada di alam iblis, akan ada keuntungan yang tidak terduga. Ini menyelamatkan Wang Chen dari kesulitan menemukan mereka satu per satu. Lagi pula, alam iblis luasnya ribuan mil, bagaimana dia bisa menemukan orang-orang ini dengan mudah. Pilihan terbaik adalah membiarkan mereka mengambil inisiatif untuk datang ke Wang Chen dan menunggu sampai mereka kehabisan tenaga. Anda mendengar kata-kata Wang Chen, artis bela diri dewa keluarga Teng yang sekarat terkejut dan tidak percaya. Wang Chen ini, dia sebenarnya ingin dia mengirim pesan kembali. Apa maksudnya dengan ini? Mungkinkah dia ingin? Seolah memikirkan sesuatu, pria yang merasakan pikiran dan niat Wang Chen menjadi semakin terkejut dan takut. Gila, Wang Chen ini benar-benar orang gila. Apakah kamu akan melakukannya? Atau haruskah aku membunuhmu terlebih dahulu? Melihat pria itu terdiam dan terkejut, Wang Chen dengan tidak sabar mendesaknya. Biarkan aku pergi. Mendengar desakan Wang Chen, pria itu berkata lemah dengan suara serak. Biarkan dia pergi, itulah satu-satunya pemikiran dan tujuannya saat ini. Kamu harus mati, sebab Anda adalah anggota keluarga Teng. Menghadapi permintaan pria itu, Wang Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Kemudian, dia berhenti sejenak, lakukan apa yang aku katakan dan aku akan membunuhmu. Kalau tidak, aku akan melemparkanmu ke area inti. Terkesiap. Kalimat yang satu ini menyebabkan orang yang sekarat itu gemetar ketakutan. Dia tahu apa yang dimaksud Wang Chen dengan kata-kata itu. Apakah dia melakukan apa yang dikatakan Wang Chen atau tidak, dia harus mati. Ini tidak bisa dihindari. Satu-satunya perbedaan adalah Wang Chen akan membunuhnya. Atau mereka bisa melemparkannya ke area inti dan membiarkannya dimangsa oleh binatang iblis, binatang iblis, dan roh jahat. Kematian seperti ini, dia pasti akan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya dan bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Yang terpenting, rasa sakit karena digigit dan dimakan jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia. Memikirkan adegan itu, tubuh pria itu bergetar semakin hebat. Kamu, jangan pernah berpikir untuk sukses. Dengan tatapan gila di matanya, pria itu tiba-tiba menggunakan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya untuk berteriak. Saat suaranya jatuh, tubuhnya terpelintir dan tangan kanannya tiba-tiba menamparkan kepalanya. Kamu tidak bisa bunuh diri. Saat pria itu hendak bunuh diri, Wang Chen mengulurkan kakinya dan menginjak satu-satunya tangan yang masih bisa dia gerakan, sambil mendengus dingin. Wang Chen sepertinya memahami pikiran pria itu. Saat pria itu bergerak, Wang Chen juga ikut bergerak. Seolah-olah dia telah menunggu saat ini. Saat ini, Wang Chen memotong jalur bunuh diri pria itu. Saya mendapatkannya. Sekarang dia bahkan tidak bisa bunuh diri, wajah pria itu menjadi pucat pasi. Setelah terdiam lama, pria itu berkata dengan getir. Dia tidak punya pilihan lain. Meskipun, bagaimanapun juga, hasil akhirnya adalah kematian. Namun, dia pasti tidak mau dilempar ke area inti untuk menunggu kematian. Setelah sebulan berlatih di sini, dia sepenuhnya memahami kekejaman dan pertumpahan darah di gurun. Di ruang penyimpananku, ada jimat hitam. Tuangkan energimu yang sebenarnya ke dalamnya dan ucapkan apa yang ingin kamu katakan. Lalu, kamu bisa menghancurkannya. Pria itu berkata dengan bingung. Mati, biarkan aku mati. Bisakah kamu membiarkanku mati sekarang? Saat suaranya jatuh, wajahnya menjadi ganas dan gila saat dia meraung keras. Mendengar raungan pria itu, Wang Chen tidak terlalu memperhatikan. Dia dengan dingin menatap pria itu dan kemudian langsung mengambil ruang penyimpanannya. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya dia menemukan jimat hitam di ruang penyimpanan pria itu. Setelah mempelajarinya dengan cermat dan tidak menemukan bahaya apapun, Wang Chen kemudian menuangkan caotik force. Bas! Saat kekuatan kekacauan dicurahkan, jimat hitam itu langsung menghasilkan cahaya hitam yang menyebar. Keluarga Teng, keluarga San, rakyatmu dibunuh olehku. Jika kamu ingin balas dendam, temui aku, Wang Chen. Saat cahaya hitam menyebar, Wang Chen dengan dingin mendengus. Swash swash swash. Saat ini, pemandangan aneh muncul. Setiap kata yang diucapkan Wang Chen, setelah bersentuhan dengan cahaya hitam, sepertinya menjadi jimat nyata yang menyatu menjadi jimat hitam. Saat jimat terakhir menyatu menjadi jimat, Wang Chen langsung menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Kaca! Jimat itu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi bubuk yang tertiup angin. Kamu, bisa mati sekarang. Setelah melakukan semua ini, Wang Chen memandang pria yang tergeletak di tanah dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Saat suaranya jatuh, dia mengerahkan kekuatan dengan kakinya. Kaca! Kaki Wang Chen langsung mematahkan jejak terakhir nafas pria itu. Nafasnya terputus dan nyawanya hilang. Seniman bela diri dewa keluarga Teng telah jatuh. Bertarung satu lawan tiga, dalam pertempuran ini, Wang Chen dengan mudah. Dengan kekuatan tingkat bulan mistik yang kuat, Wang Chen membunuh ahli tingkat bintang dengan mudah. Sepuluh ribu token hantu, kumpulkan. Setelah semua yang terjadi tadi malam, Wang Chen menggoyangkan pergelangan tangannya dan sepuluh ribu token hantu muncul di tangannya. Dia tanpa basa-basi memanen jiwa ketiga orang tersebut dan mengubahnya menjadi roh jahat. Kemudian, dia melemparkan daging dan darah mereka ke wilayah Shuro dan memberikannya kepada Raja Shuro. Ketika semuanya selesai, Wang Chen menghela nafas lega. Keluarga Teng, keluarga San, sungguh panen yang tidak terduga. Melihat kekejauhan. Melihat kekejauhan, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya yakin Anda akan segera datang menemui saya, bukan? Sudut mulut Wang Chen terangkat dan senyuman dingin terlihat di sana. 1620. Wang Chen, brengsek, bagaimana mungkin dia, bagaimana dia bisa muncul di alam iblis? Benua langit yang mendalam, di dalam keluarga Teng, Teng Biao, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya dan berseru tak percaya. Di samping Teng Biao, sebuah token hitam bersinar redup, dan karakter dapat terlihat jelas dalam cahaya hitam. Inilah yang dikatakan Wang Chen sebelumnya. Namun, yang tidak diketahui Wang Chen adalah dia telah ditipu oleh keluarga Teng. Ini karena kata-kata ini tidak disampaikan ke anggota keluarga Teng lainnya dan keluarga San di alam iblis, tetapi langsung ke Teng Biao benua langit yang mendalam melalui metode khusus. Setelah Teng Biao yang sedang berkultivasi menerima berita ini, dia tercengang, dan amarahnya membubung ke langit. Wang Chen, Sial, ini kamu lagi. Itu kamu lagi, Bajingan. Saat berikutnya, Teng Biao meraum dengan ekspresi garang. Kali ini, keluarga Teng dan keluarga San telah memilih banyak anggota untuk memasuki alam iblis untuk dilatih. Awalnya, mereka berharap orang-orang ini dapat meningkatkan kekuatan mereka di alam iblis dan bersiap menghadapi perubahan yang akan datang. Namun, siapa sangka mereka benar-benar akan bertemu Wang Chen di alam iblis? Bajingan, Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk menjadi begitu sombong. Segera setelah itu, setelah mengutuk, Teng Biao mengertakkan gigi dan mendengus. Wang Chen telah muncul di alam iblis, semuanya hati-hati. Leluhur tua dan saya akan mengirim orang untuk menangani masalah ini. Segera setelah itu, Teng Biao juga mengeluarkan token hitam dan berkata dengan suara yang dalam setelah menuangkan Yuan sejati ke dalamnya. Dialah yang memberi tahu anggota alam iblis lainnya. Setelah menghancurkan token itu, Teng Biao segera meninggalkan ruang rahasia dan berjalan menuju keluarga. Dalam perjalanan, dia buru-buru menggunakan token merah untuk memberi tahu para ahli dari keluarga Zan untuk datang dan mendiskusikan masalah berurusan dengan Wang Chen. Burial Ground, di tengah gurun, adalah salah satu tempat paling berbahaya. Seorang pria parubaya dikelilingi oleh energi kematian, kabut tebal, dan roh jahat yang tak ada habisnya. Tiga hari kemudian, Wang Chen berdiri di depan Burial Ground. Wus! Angin dingin bersiul. Meski sudah musim panas, hari masih pagi. Namun, pada saat ini, saat dia berdiri di depan tempat pemakaman, Wang Chen masih merasa kedinginan. Terlebih lagi, cuacanya sangat dingin hingga menusuk tulang. Deat Ki yang padat mengubah kuburan menjadi neraka. Di tengah hembusan Yinki, Yinki sudah cukup untuk membuat seseorang bergidik. Uuuu! Meskipun dia berdiri di pinggiran, Wang Chen samar-samar bisa mendengar gelombang ratapan hantu dan lolongan serigala dari dalam kuburan. Gelombang asap hijau masih tertinggal di Burial Ground. Ini dibentuk oleh kondensasi aura kematian yang sangat padat. Ini adalah manifestasi roh jahat. Ini memang tempat yang bagus. Ada banyak roh jahat di sini, bagus untuk saya gunakan. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam. Kemudian, dia memegang 10 ribu token hantu di tangannya dan perlahan berjalan menuju tempat pemakaman. Chaotic Force melonjak ke seluruh tubuhnya, membantu Wang Chen melawan invasi aura kematian. Dia juga terus-menerus menyempurnakan aura kematian yang tak ada habisnya, mengubahnya menjadi energinya sendiri. Uuuu! Begitu dia melangkah ke tempat pemakaman, Wang Chen melihat roh jahat yang tak terhitung jumlahnya memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, menerkam ke arahnya. Huff! Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Menahan. Melihat roh-roh jahat ini, Wang Chen mencibir. Sambil menggoyangkan 10 ribu token hantu di tangannya, kekuatan Chaotic tiba-tiba mengalir masuk. Bas dengungan-dengungan. Dengan dukungan Chaotic Force, 10 ribu token hantu bersinar terang dan bergetar hebat. Seolah merasakan kikematian di tanah pemakaman, serta roh jahat yang tak ada habisnya, token 10 ribu hantu menjadi sangat bersemangat. Raja hantu, muncullah. 10 ribu hantu, tahan. Membentuk segel di tangannya, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Token 10 ribu hantu membutuhkan raja hantu sebagai intinya untuk mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Sayangnya, King Feng dan Ming Yue tidak bisa menjadi raja hantunya sendiri. Hal ini memaksa Wang Chen untuk mundur selangkah dan memilih jiwa dari roh terkuat yang telah diataklukkan di rumah dewa iblis sebagai 10 ribu raja hantu. Jiwa roh merah ditundukkan oleh King Feng dan dilemparkan ke dalam token 10 ribu hantu. Karena keterbatasan kekuatan Wang Chen, kekuatannya sangat berkurang. Tapi sekarang, ia masih memiliki kekuatan bulan mistik. Dengan ini sebagai fondasinya, token 10 ribu hantu juga dapat mengeluarkan kekuatan besar dengan menaklukkan puluhan ribu roh jahat dan memurnikan mereka. Oleh karena itu, Wang Chen menjadikannya inti dari 10 ribu token hantu. Bas dengungan-dengungan Dengan dengungan lembut, 10 ribu token hantu langsung memancarkan cahaya hitam yang menutupi langit. Dalam sekejap, roh jahat yang menerkam ke arah Wang Chen diselimuti oleh cahaya hitam. Pengisapan yang kuat dihasilkan. Di dalam token 10 ribu hantu, beberapa roh jahat yang kuat muncul pada saat yang sama, menerkam ke segala arah. Desir, desir, desir. Di bawah hisapan besar, dengan bantuan roh jahat 10 ribu token hantu, roh jahat tak bertuan di tempat pemakaman yang menyerang Wang Chen langsung ditarik oleh token 10 ribu hantu dan diserap. 1, 2, 10, 100. Sinar lampu hijau menyala, menyatu menjadi 10 ribu token hantu. Satu demi satu, roh-roh jahat terserap. Energi kekacauan mengalir tanpa henti, dan roh jahat menyerapnya tanpa akhir. Setelah sehari, Wang Chen menaklukkan ribuan roh jahat. Baru pada saat itulah dia merasa energi kekacauan sudah terlambat untuk melarutkan energi hantu yang semakin padat. Di kejauhan, puluhan ribu roh jahat menyerbu pada saat yang sama, menyebabkan Wang Chen merasakan sedikit bahaya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen menyingkirkan 10 ribu token hantu dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan energi roh jahat. Pada saat yang sama, dia mundur ke arah luar Burial Ground. Fiuh! Di luar Burial Ground, Wang Chen menghela nafas panjang. Konsumsi energi kacau memungkinkan Wang Chen untuk sementara berhenti menundukkan roh jahat. Bagaimanapun, token 10 ribu hantu tidak dapat sepenuhnya disempurnakan dalam semalam. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan, mencari tempat untuk memolah dan memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Setelah satu malam, Wang Chen sekali lagi kembali ke tempat pemakaman dan terus menyerap puluhan ribu roh jahat. Siklus ini berulang selama 10 hari penuh. Dalam 10 ribu token hantu, jumlah roh jahat yang ditundukkan oleh Wang Chen telah mencapai 99.999. Pada tahap ini, Wang Chen tidak terus menyerap roh jahat. Sebaliknya, dia memilih untuk meninggalkan Burial Ground untuk sementara dan meninggalkan tulang punggung gurun. Karena pada tahap ini, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menyempurnakan 10 ribu token hantu. Ini adalah titik balik pertama dari 10 ribu token hantu. Meskipun dia telah menyerap hampir 100 ribu roh jahat, kekuatan roh jahat ini tidak kuat. Konsumsi puluhan ribu tahun, tanpa bantuan pencerahan apapun, ditambah fakta bahwa roh-roh jahat ini tidak kuat ketika mereka masih hidup. Jadi pada tahap ini, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah meningkatkan kekuatan roh-roh jahat. Dia perlu menyempurnakan 10 ribu token hantu sekali, menyatu dengan roh jahat, dan memperkuat roh jahat. Hanya dengan memperkuat roh jahat, dan kemudian menyerap roh jahat lagi, dia dapat benar-benar meningkatkan kekuatan token 10 ribu hantu. Melepaskan kekuatan 10 ribu token hantu. Kalau tidak, bagaimana puluhan ribu semut bisa menggigit gajah sampai mati? Setidaknya, tidak sesederhana itu. Apalagi saat dia bertemu dengan orang yang super kuat. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen meninggalkan tulang punggung gurun. Di tepi hutan belantara, di luar kota kehancuran besar, Wang Chen akhirnya menemukan tempat tinggal yang aman. Di bawah perlindungan Raja Kalajengking, di dalam gua, Wang Chen mulai berkultivasi. 10 ribu token hantu, ayo! Dengan jentikan pergelangan tangannya, 10 ribu token hantu muncul di tangan Wang Chen. 10 ribu hantu melahap. Kekuatan kekacauan memasuki 10 ribu token hantu, dan jiwa dewa Wang Chen bergabung dengan 10 ribu token hantu. Saat ini, dia mulai menyempurnakan dan meningkatkan token 10 ribu hantu. Di bawah kendali Wang Chen, di dunia 10 ribu token hantu, puluhan ribu roh jahat tiba-tiba sepertinya telah menerima instruksi dan mulai menjadi gila. Wow, wow, wow! Suara melolong dan mengaum terdengar. Puluhan ribu roh jahat berkumpul dalam hirup ikuk. Menggigit, merobek, melebur, melahap. Satu demi satu roh jahat dipecah dan dicabik-cabik, berubah menjadi energi untuk diserap oleh roh jahat yang lebih kuat. Pada saat ini, bagian dalam 10 ribu token hantu adalah ruang pembantaian yang mengerikan. Pembantaian tanpa akhir dilakukan di sini, dan pemandangannya sangat mengejutkan. Bahkan Wang Chen terkejut dengan pemandangan kali ini. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, bukan. Yang lemah hanya bisa melahap dan menghancurkan. Sama seperti dunia tempat Wang Chen berada sekarang. Untuk sesaat, Wang Chen dipenuhi emosi. Dia ingin menjadi lebih kuat. Kalau tidak, dia hanya akan dihancurkan dan dimakan seperti puluhan ribu roh jahat ini. Dan menghilang dari dunia ini. Tidak ada yang tahu berapa lama pembantaian ini berlangsung. Setelah sembilan hari sembilan malam pembunuhan yang hirup ikuk, hanya tersisa kurang dari 10 ribu roh jahat dari 99.999 roh jahat. Namun, 10 ribu roh jahat ini menjadi lebih ganas. Terutama di bawah budidaya pembantaian, roh-roh jahat ini bahkan lebih ganas. Dibandingkan dengan 99.999 roh jahat sebelumnya, kekuatan bertarung mereka tidak kalah sama sekali. Faktanya, mereka bahkan lebih gila lagi. Wang Chen Chang menyingkirkan medali hantu segudang. Saat ini, dia menghela nafas dalam-dalam. Dia telah menyelesaikan penyempurnaan dan transformasi pertama dari miriat Ghost Medalion. Berdiri dan meregangkan tubuhnya, Wang Chen berjalan keluar hutan. Setengah hari kemudian, Wang Chen sekali lagi berdiri di luar tulang punggung gurun. Dia ingin berangkat ke kuburan lagi. Di dalam tulang punggung gurun, kali ini, masuknya Wang Chen tidak semulus yang pertama kali. Tidak lama setelah memasuki tulang punggung gurun, Wang Chen menemui masalah. Di depannya, sesosok tubuh menghalangi jalan Wang Chen dengan sikap yang mengesankan. Melihat sosok ini, wajah Wang Chen membeku, dan jantungnya sedikit melonjak. He he, Wang Chen, Anda akhirnya muncul, aku sudah menunggumu selama sepuluh hari penuh. Melihat Wang Chen berhenti, mulut pria parubaya itu menunjukkan sedikit senyuman dingin. Astaga, astaga. Dengan jantikan pergelangan tangannya, senjata suci itu terhunus, dan aura pria itu menjadi mengesankan. Serahkan segel surgawi empat sisi. Mata pria itu tertuju pada Wang Chen, seolah ingin memakannya hidup-hidup. Setelah menerima berita tentang segel surgawi empat sisi, dia bergegas ke tulang punggung gurun. Setelah mencari Wang Chen selama sepuluh hari, akhirnya dia menemukan Wang Chen hari ini. Hal ini membuat pria itu sangat bersemangat. Segel surgawi empat sisi. Mendengar perkataan pria itu, wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi muram. Sebelumnya, ketika dia melihat pria ini menghalangi jalannya, Wang Chen mengira dia adalah orang lain dari divisi hukuman dewa. Dia tidak menyangka bahwa pria di depannya sebenarnya ada di sini untuk segel surgawi empat sisi. Tidak banyak orang yang tahu bahwa dia memiliki segel surgawi empat sisi. Pria di depannya ini, mungkinkah dia juga salah satu orang yang memasuki rumah dewa iblis? Tapi kenapa dia tidak memiliki kesan sedikit pun padanya?